Bab 921 Pedang Cahaya Mempesona Semua Alam Tanpa ragu, anak kegelapan surgawi, pembunuh kuno negara surgawi, Jun Dao, dan yang lainnya telah membuat jebakan kematian yang mengerikan untuk si Hao, menunggunya masuk dan kemudian membunuhnya. Rasa dingin merayapi punggung Lu Yi. Sebelumnya, dia merasa bahwa kekuatan itu gila, jadi dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang setelah dia tenang dan memikirkannya, dia langsung berkeringat dingin. Ini dilakukan dengan sengaja. Bahkan jika seseorang hanya memiliki sedikit hubungan denganmu, mereka masih akan mengejar dan mencari kita dengan gila-gilaan. Mengelilingi dan menyerang Snow Phoenix dan yang lainnya adalah untuk membuat jebakan maut. Lu Yi menyadari apa yang terjadi. Dengan melibatkan orang-orang ini, si Hao pasti akan melihat sekeliling untuk menjelajahi sekelilingnya. Begitu dia tiba di tempat-tempat itu, dia kemungkinan besar akan menemui ajalnya. Kekuatan itu menyerang Cao Yu-seng, menyergap Qing Yi, dan mengejar Qin Hao, ini semua adalah orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan si Hao. Begitu dia mengetahui hal ini, dia pasti tidak akan bisa duduk diam. Luo Dao, Lan Yi-chen, Lu Yi dan yang lainnya merasakan gelombang dingin. Raja-raja kuno ini sangat kuat, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang bahkan jika mereka harus bertarung satu lawan satu, namun sekarang mereka memiliki rencana jahat seperti ini. Keyakinan mereka untuk membunuh si Hao terlalu kuat. Cao Yu-seng baik-baik saja, dan Qing Yi telah mengembangkan energi abadi. Bahkan jika mereka disergap, mereka harus bisa melindungi diri mereka sendiri, kata batu serangan surgawi. Saat ini, satu-satunya yang dia khawatirkan adalah adik laki-laki si Hao. Sebelum ada berita mengerikan, dia harus langsung mengambil tindakan dan membalikkan keadaan. Hong. Kota bulu hijau, suara yang sangat besar terdengar di udara. Fluktuasi energi yang kuat berdesir di dunia kecil ini. Si Hao muncul, tinjunya menghantam, menghancurkan istana kegelapan surgawi di sini. Orang-orang klan dunia bawah yang tidak mundur semuanya dieliminasi. Green Spirit Realm, Grid 1, Sky Palace, tempat di mana sekelompok orang di bawah Jun Dao ditempatkan. Asap dan debu mengalir ke langit, kekosongan mengalah. Semua orang terhapus, tempat ini berubah menjadi reruntuhan. Cii. Garis cahaya pedang yang cemerlang meletus, menerangi alam tanpa debu. Dengan pedang abadi-abadi di tangan, Si Hao membelah tanah rahasia milik kuil surgawi. Semua orang terbunuh. Segera setelah itu, dia tiba di Scarlet Flame Realm. Ras yang tidak lemah, ras iblis batu yang mengikuti negara surgawi dibantai sampai semuanya rusak dan kacau. Si Hao memegang inti pedang abadi-abadi di tangan, menyapu semua dunia kecil yang berbeda, melepaskan pembersihan besar. Kelompok demi kelompok individu yang kuat jatuh, kepala berjatuhan, darah memercik kemana-mana. Ini mengejutkan semua imortal kuno. Dalam setiap dunia kecil, semua makhluk terguncang. Satu pedang mempesona semua alam. Huang muncul, apalagi mengambil tindakan dengan sangat kejam, menyapu bumi dunia bawah, negara surgawi, kuil surgawi, dan semua makhluk yang terkait dengan mereka, tidak menunjukkan belas kasihan. Darah mewarnai setiap wilayah. Terlalu tirani, menyapu beberapa lusin dunia kecil, membantai sampai semua sisi terguncang. Huang telah marah. Petik 2. Benar-benar tidak pernah menyangka bahwa dia masih berani muncul setelah orang-orang aneh kuno itu mengancam akan membunuhnya. Membunuh untuk berhenti membunuh, ini adalah balasannya. Semua orang sedang mendiskusikan ini. Negara surgawi, dunia bawah bumi, kuil surgawi, dan kekuatan besar lainnya semuanya memiliki benteng di dunia kecil yang berbeda. Mereka memiliki banyak orang di bawah mereka demi mengumpulkan obat-obatan suci, setengah buah dewa, dan hal-hal lain. Pengaruh mereka tersebar kemana-mana. Bahkan setelah mengumpulkan pasukan mereka kali ini, masih ada beberapa dunia kecil yang ditinggalkan orang. Si Hao mencari orang untuk mengambil tindakan begitu saja, tidak menunjukkan belas kasihan. Terlepas dari ini, semua kekuatan yang memiliki hubungan dengan negara surgawi dan dunia bawah mengalami serangan yang kejam. Segera, awan bergerak ke segala arah. Niat membunuh Si Hao menyapu puluhan dunia, mengguncang semua makhluk. Mereka semua merasa sangat waspada terhadap tindakan mengamuknya. Berurusan denganku adalah satu hal, tetapi kamu bahkan mengejar mereka yang berhubungan denganku. Bahkan jika kita sesekali berinteraksi, itu masih cukup menjadi alasan untuk dibunuh oleh kalian semua. Dalam hal ini, datang. Mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Ini adalah suara Si Hao, menyebar ke segala arah. Negara surgawi, dunia bawah bumi, dan lainnya mengambil tindakan terhadap orang-orang di sisinya, jadi Si Hao juga memilih untuk mengambil tindakan dengan kejam, dengan kejam memberikan balasannya. Mari kita lihat siapa yang tidak tahan dulu. Lagi pula, dia belum membangun bentengnya sendiri, dia juga tidak mencoba mengikat banyak pengikut. Secara komparatif, jumlah target di pihaknya jauh lebih sedikit. Sementara itu, pihak lain berbeda, dengan benteng di beberapa dunia kecil. Kota-kota besar mereka memiliki aula istana, dan meskipun sebagian besar tersembunyi, mereka tidak sefleksibel yang ada di sisi Si Hao, yang dapat dengan cepat melarikan diri. Ini terutama terjadi pada beberapa ras seperti Rock Demon Rache, Poltergeist Rache, dan lainnya. Mereka semua menderita pengejaran tanpa ampun Si Hao. Pengikut ini berkumpul bersama, sehingga mereka mudah diekspos. Hari itu, dengan pedang di tangan, Si Hao melepaskan pembantaian besar-besaran ke segala arah, menyapu total 59 dunia kecil, dengan gila-gilaan mengambil tindakan, metode berdarah besinya mengejutkan semua orang. Ada banyak dunia kecil di Immortal Ancien, sulit untuk menghitung dengan tepat berapa banyak. Namun, hanya dalam satu hari, satu orang membantai ke segala arah, menimbulkan badai terbesar. Huang, kamu terlalu kejam, melepaskan pertumpahan darah mutlak, membantai ke segala arah. Kami masa akan bangkit untuk memberontak. Hari itu, pewaris kuil surgawi yang paling kuat di dunia saat ini menonjol, menyerukan semua pihak untuk menonjol untuk menghancurkan Huang, untuk membunuh iblis ini. Benar, Huang adalah musuh publik, benar-benar tidak terkendali, membantai para pahlawan dari semua sisi. Dia harus disingkirkan, klan dunia bawah menirukan kata-kata ini, meminta semua ahli untuk mengambil tindakan. Negara surgawi tidak mengatakan apa-apa, karena reputasi mereka terlalu buruk. Mereka adalah pembunuh yang tidak pandang bulu pada awalnya, sebuah organisasi yang menakutkan. Jika mereka benar-benar menyatakan posisi mereka, itu malah akan menampilkan efek sebaliknya. Hahaha, si Hao tertawa, tapi itu agak dingin. Kalian semua berani mengatakan bahwa saya membantai tanpa pandang bulu. Siapa yang saya bunuh? Bukankah mereka semua orang di bawah Anda? Kapan dunia bawah bumi dan negara surgawi, sekte kuno yang gelap dan kejam ini mewakili dunia. Hanya orang-orangmu yang diizinkan mengejar orang-orang di sisiku dengan membunuh, aku tidak bisa membalas. Kata-kata si Hao tidak menekankan situasi, tetapi niat membunuh yang dia lepaskan tampaknya meledakan mereka di wajah, membuat semua pihak ngeri, terutama kekuatan yang dekat dengan negara surgawi dan dunia bawah bumi. Huang, kamu dengan sengaja membantai yang tidak bersalah, membunuh teman Dao, anak surgawi yang jatuh, membunuh pahlawan dari semua sisi, surga tidak akan memaafkanmu. Jun Dao menonjol, sebagai raja kuno, dia sekarang bergerak untuk menekan si Hao. Bukankah Valen Divincil yang datang untuk membunuhku? Sekarang dia dibunuh oleh saya, mengapa saya berubah menjadi korban? Aku tidak ingin membuang nafasku. Hari ini, saya berdiri di sini di alam radian. Jika Anda punya nyali, maka datang saja ke saya. Ini adalah jawaban si Hao. Dia menantang beberapa kekuatan besar, mengatakan bahwa dia sedang menunggu mereka tepat di radian realem. Apakah Anda pikir kami tidak tahu bahwa Anda mengatur formasi di sana, menunggu kami memasuki perangkap Anda? Ini terlalu jelas, tidak jujur sama sekali, Jun Dao berkata dengan dingin. Pada kenyataannya, percakapan dari jarak jauh semuanya dilaporkan dari mulut para pembudidaya. Si Hao tertawa dingin, tidak menjawab. Itu karena di tempat-tempat yang dia lewati, ada banyak orang yang mengikutinya, ingin melihatnya bertarung. Mereka tidak melihatnya mengatur formasi apapun, jadi tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Segera setelah itu, informasi berikutnya membuat ekspresi si Hao berubah. Phoenix Salju ditemukan, menderita penyergapan, terperangkap di alam rohmas. Dikabarkan bahwa Qin Hao juga bersembunyi di sana. Itu seharusnya informasi palsu, kan? Lan Yichen berkata, merasa tidak yakin. Mereka merasa bahwa ini kemungkinan informasi yang dirilis oleh pihak lain untuk menarik si Hao. Mereka telah menyiapkan ladang pembunuhan untuknya. Batu mencolok surgawi, kelinci kecil, dan lainnya secara alami menasihati si Hao agar tidak bertindak gegabuh. Itu terlalu berbahaya. Namun, segera setelah itu, Luo Dao, melalui saluran khusus, memperoles sepotong informasi. Phoenix Salju benar-benar terperangkap di alam rohmas, dikejar ke dalam. Adapun apakah Qin Hao ada di sana atau tidak, tidak ada cara untuk memastikannya. Tidak ada bukti. Luo Dao adalah bakat luar biasa yang berasal dari keluarga yang sangat kuat, jadi dia secara alami memiliki semua jenis koneksi. Informasi yang dia terima adalah benar. Apakah tidak ada pilihan selain melompat ke dalam perangkap mereka? Wajah Lu Yi menjadi pucat, karena dia melihat wajah si Hao menjadi dingin. Dia mungkin benar-benar menuju ke sana. Dikabarkan bahwa orang-orang negara surgawi dan klan dunia bawah baru saja mengejar ke dalam, jadi tidak mungkin mereka terlalu banyak mengatur. Kata Luo Dao. Apakah informasinya dapat dipercaya? Kata Lan Yi Chen. Seharusnya, Luo Dao tidak yakin 100%, hanya mengetahui bahwa Phoenix Salju benar-benar berlari ke dalam. Kalian semua menunggu informasiku. Si Hao menetapkan resolusinya. Dia akan berangkat, tapi dia hanya membawa Divine Strike Stone, tidak mengizinkan orang lain untuk mengikutinya. Itu karena raja-raja kuno itu tirani, yang lain tidak bisa banyak membantu. Luo Dao dan Lan Yi Chen tidak memaksakan diri, dengan senang hati tinggal di belakang. Mereka sangat mengerti bahwa mereka hanya akan memperlambat si Hao. Alam Roh emas. Ada logam di mana-mana, membentuk puncak gunung, permukaannya telanjang. Itu sangat unik. Tempat ini tidak memiliki kehidupan tanaman. Logam mengkilap dapat ditemukan di mana-mana. Seekor burung surgawi putih salju dengan cepat bergerak di langit. Saat memasuki gunung yang jauh, bulu-bulunya yang halus suci dan murni, tetapi mereka lengket dengan darah. Ia mengalami cedera serius. Ini tepatnya Suelin. Informasi yang diperoleh Luo Dao itu benar. Suelin mengalami penyergapan. Meskipun dia keluar dari pengepungan, dia masih dikejar, dihalangi dari semua sisi. Dia sangat marah. Dia tidak pernah menyinggung orang-orang ini, namun pada akhirnya, dia menghadapi bencana seperti ini. Dia sebelumnya telah terkena seberkas cahaya menakutkan yang ditembakkan dari tubuh aneh-anak kegelapan surgawi dari jauh. Sulit untuk disembuhkan, sangat serius. Namun, Suelin memiliki darah Phoenix, pada akhirnya masih merupakan makhluk yang luar biasa, tanpa diduga melarikan diri. Tentu saja, dia masih menggunakan beberapa simbol penghancur alam, serta harta rahasia yang langka. Kamu tidak bisa melarikan diri. Orang-orang mengejar di belakangnya, seorang pemuda berambut ungu dengan sayap kilat di punggungnya dengan cepat ke tingkat yang tak terbayangkan, hampir mengejar Suelin yang terluka. Dia adalah pewaris paling kuat kuil surgawi, Gumeng, seseorang yang sebanding dengan pewaris istana abadi di Chong, yang dikenal sebagai salah satu ahli paling kuat di alam yang lebih tinggi di generasi ini. Suelin mengatupkan giginya. Jika dia tidak terluka, mengapa dia berlari seperti ini? Alasan utamanya adalah karena divin dark chill terlalu menakutkan, dagingnya mengandung simbol kemampuan divin yang hebat dari dunia sebelumnya. Serangan itu membuat kekuatan tempurnya menurun tajam, kelelahan energi darah hidupnya terlalu besar. Jika bukan karena darah Phoenix yang menentang surga, memungkinkan kelahiran kembali, jika itu adalah bakat luar biasa lainnya, setelah menderita kemampuan surgawi yang tak tertandingi, tubuh dan roh akan dihancurkan, sulit untuk ditolak. Huang membunuh binatang suci kuil surgawiku harimau putih bertanda emas, jadi kamu harus melakukannya sebagai kompensasi. Tawa dingin Gumeng terdengar terus-menerus. Kamu, sedang mencari kematian. Suelin sangat marah, sebagai keturunan dengan darah Phoenix, bagaimana dia bisa mentolerir penghinaan semacam ini. Jika dia tidak terluka, dia pasti akan membalas dendam. Hehehe, Tawa Gumeng sangat dingin, niat membunuh menelan langit. Apakah kamu tidak memiliki hubungan persahabatan dengan Huang? Dia membunuh binatang suci sekteku, jadi temannya harus mengimbangi tindakannya, untuk menjadi kuil yang melindungi burung surgawi. Siuh. Saat berbicara, sayap petir di punggungnya meletus. Garis cahaya kemasan terbang, meledak ke arah Suelin. Uh. Meskipun Suelin melakukan yang terbaik untuk menghindar, bagaimanapun, kondisinya sangat buruk, luka parah. Dia disikat oleh serangan itu, segera menyebabkan darah memercik, membuat bulunya yang berwarna salju mati. Suara gemuruh terdengar dari langit dan bumi. Si Hao tiba, memasuki alam roh emas. Dia membuka sayap kunpengnya, menenun melalui dunia kecil ini. Dia membuka mata surgawinya, mengintip melalui gunung dan sungai, mencari Suelin dan King Hao. Segera setelah itu, dia mengerutkan kening. Dia merasakan aura Jun Dao, dan tidak lama kemudian, dia mendeteksi gelombang kekuatan suci kegelapan yang sangat mengejutkan. Itu tanpa diragukan lagi adalah anak kegelapan surgawi. Si Hao melakukan semua yang dia bisa untuk menggerakkan sayap kunpengnya, berkelok-kelok di antara langit dan bumi untuk mencari keduanya. Dia melawan waktu. Akhirnya, mata surgawinya menunjukkan kegunaannya. Simbol keluar dari pupilnya, menjelajahi pegunungan dan jurang, menatap pemandangan pegunungan yang jauh. Suelin. Dia ada di sana, terbang dekat dengan tanah, tubuhnya lengket dengan darah. Sosok yang memiliki kilat melingkar di sekelilingnya mengejar di belakangnya, mengejarnya dengan kecepatan ekstrim. Membunuh. Si Hao melepaskan teriakan rendah. Dia membangkitkan badai, berubah menjadi dewa perang yang tak tertandingi. Niat pertempuran meluap ke langit saat dia terjun. Bab 922 berubah menjadi pelangi surgawi, sayap kunpeng membelah langit. Kecepatannya terlalu cepat, menukik ke kedalaman pegunungan dalam sekejap. Hong. Sayapnya yang besar berisi kilat yang tak berujung, dan saat ini, mereka benar-benar meletus, meledak ke depan. Ini adalah kekuatan petir yang tak tertandingi. Siapa ini? Pewaris kuil surgawi yang paling kuat berbalik, dan kemudian dia langsung tersentak. Meskipun dia memiliki sayap petir di belakangnya, ketika dia melihat lautan petir ini, ekspresinya segera berubah. Ini terlalu kuat, cahaya berwarna hitam dan putih terbang, terjalin. Cahaya petir meluap, seolah-olah aliran bintang jatuh, mengelilingi tempat ini. Istirahat. Dia berteriak keras. Sebagai murid kuil surgawi yang termasyur, dia memahami kitab suci yang tak tertandingi, jadi dia secara alami memiliki metode penetralisir. Dalam kekosongan, permukaan energi logam tak berujung, beresonansi dengan alam roh emas, ingin memandu lautan petir ke samping dan menggunakannya untuk dirinya sendiri untuk menyerang musuh. Harus dikatakan bahwa Gumeng adalah seorang jenius surgawi, yang sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengabaikan 3.000 provinsi alam yang lebih tinggi, seseorang yang sebanding dengan pewaris istana abadi di Chong. Honglong. Petir melonjak, dipandu oleh teknik logam mulia, bergegas ke samping. Mereka mulai membentuk simbol, yang akan digunakan. Cii. Tiba-tiba, untayan listrik meletus di lautan petir. Semua petir yang dipandu meledak, menghasilkan ribuan retakan hitam besar di kehampaan. Rambut halus Gumeng berdiri tegak. Dia secara alami tahu siapa yang datang. Bahkan dari jauh, masih ada metode seperti ini, membuatnya merasa sangat terkejut. Hong. Mengikuti suara yang sangat besar, kilat menyelimuti langit, kekuatannya luar biasa hingga tingkat yang luar biasa. Gumeng terbang terbalik, tidak menghadapi ini secara langsung. Dia merasakan kekuatan yang luar biasa. Wajahnya menjadi sangat tidak menyenangkan, dengan cepat menghindar ke samping. Sebagai anak suci dari kuil surgawi, yang dikenal sebagai salah satu individu paling kuat dari alam yang lebih tinggi dari generasinya, dia sebenarnya sedang mundur. Di dunianya, ini tidak terbayangkan, hampir tidak pernah mengalami hal seperti itu. Namun, saat menghadapi Huang, dia hanya bisa melakukan ini. Ini adalah keputusan terbaik. Meskipun demikian, dia sepertinya masih dipukul. Dia bergerak jauh ke kejauhan, berdiri dalam kehampaan, rambutnya membawa busur listrik yang mengeluarkan suara pipa. Hal ini disebabkan oleh gempa susulan. Snow Phoenix berhenti, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia awalnya sudah menghabiskan semua energinya, lukanya terlalu parah. Tetapi sekarang, ketika dia berbalik, dia melihat pemandangan ini. Si Hao tiba. Saat kilat dilepaskan, tubuhnya muncul, turun di puncak gunung, menatap dingin pada pewaris paling kuat kuil surgawi. Pikiran Gumeng bergetar. Dia memperkuat keinginannya dan menatap Si Hao sambil berkata, Huang, kamu hanya satu orang. Apakah Anda akan menantang beberapa raja kuno? Petik 2. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Rambut hitam berserakan, matanya dalam saat dia menatapnya. Dia kemudian melihat sekelilingnya. Niat pertempuran yang kuat melonjak dari dalam dirinya, membuat kekosongan bergemuruh. Dia merasakan sekelilingnya untuk formasi dan jebakan. Sesaat kemudian, dia berkata, Raja-raja kuno, aku sudah membunuh satu. Suaranya membawa kepercayaan diri yang mendominasi, sama sekali tanpa rasa takut. Dia hanya menatap Gumeng dengan dingin. Dengan mengangkat telapak tangannya, pancaran gemerlap meletus, menerangi langit. Dalam sekejap, awan di sekelilingnya benar-benar tersebar. Ini adalah niat pertempurannya. Sebuah domain tak berbentuk diperpanjang. Semua hal bersembunyi, menghindari tempat ini. Itu hanya sepersekian detik, namun pewaris kuil surgawi yang paling kuat mengerutkan kening, merasakan tekanan yang luar biasa, sangat memahami betapa menakutkan lawannya. Dia bahkan lebih tangguh daripada dalam imajinasinya. Huang, dendammu dengan kuil surgawiku tidak terlalu dalam. Bukan tidak mungkin untuk dibubarkan. Kata Gumeng. Berbicara, si Hao tiba-tiba berkata, hanya mengucapkan kata ini, sederhana dan langsung. Alis Gumeng berdiri tegak. Orang lain itu sangat kuat, memperlakukannya dengan sikap seperti ini. Huang jelas tidak mementingkan dia. Dia segera merasakan jenis niat membunuh yang dingin. Kamu membunuh binatang suci kuil surgawiku harimau putih bertanda emas, jadi kamu harus menawarkan kompensasi. Jika Anda membiarkan saya membawa Snow Phoenix ini, maka kami akan membatalkannya. Kata Gumeng. Ketika Suelin mendengar ini, semua bulu putih saljunya mengembang, menangis dengan marah. Dia berubah menjadi seorang wanita muda yang sangat cantik, rambut perak jatuh ke bahunya. Hanya saja, ada lubang berdarah di dadanya yang terus-menerus mengeluarkan darah. Gumeng, kuil surgawimu benar-benar berani. Saat itu, ia menderita kerugian besar di bawah tangan leluhur klan saya, jadi Anda menggunakan ini untuk mempermalukan klan saya. Suelin berkata dengan dingin. Si Hao memberi isyarat dengan tangannya, mengatakan padanya bahwa dia tidak perlu marah. Dia berkata, kualitas daging harimau putih bertanda emas tidak buruk. Apakah Anda semua memiliki lebih banyak? Petik 2. Kau, kau memprovokasiku. Saya menawarkan dengan ramah untuk mendamaikan banyak hal, namun Anda memperlakukan saya seperti ini. Gumeng berkata dengan dingin. Ketika si Hao mendengar ini, dia segera bertindak, bergegas ke depan dengan membunuh. Suelin adalah temanku, namun kamu mengejarnya dengan membunuh, bahkan berani mengatakan di hadapanku bahwa kamu akan menangkapnya dan mengubahnya menjadi burung dewa kuil, siapa yang dipermalukan di sini. Hentikan trikmu, bukankah kamu hanya mengulur waktu? Petik 2. Hong. Tinju si Hao pecah, membuat langit dan bumi bergetar. Jenis kekuatan ini terlalu menakutkan, membuat ekspresi Gumeng segera berubah. Dia segera terbang mundur, mengeluarkan harta rahasia untuk membela diri. Sebelumnya, dia cukup percaya diri, tetapi ketika dia bertemu si Hao, dia merasa agak tidak yakin. Namun, selama dia bertahan, itu sudah cukup. Dia tidak harus secara pribadi membunuh si Hao. Huang, kamu datang. Suara gemuruh terdengar, mengguncang alam roh emas. Niat membunuh yang mengejutkan dunia samar-samar naik dari kejauhan, bergegas ke langit, membentuk gambar iblis berwarna hitam yang menjulang di batas cakrawala. Itu adalah sosok yang sangat menakutkan. Itu tidak sampai di sini, karena jaraknya terlalu jauh, tampak sangat jauh untuk melakukan intimidasi. Itu adalah anak kegelapan surgawi. Tampilan kekuatannya terlalu besar, menekan bagian dari alam roh emas. Membunuh. Gumeng menetapkan resolusinya, mulai menyerang dengan kekuatan penuh. Harta karun rahasia muncul satu demi satu untuk berurusan dengan si Hao, mengulur waktu. Divine Dark Chill masih belum benar-benar datang, tetapi kehadirannya di alam ini sudah cukup mengintimidasi. Ada beberapa pembudidaya yang mengikuti ke alam ini. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka semua bergidik. Jenis kekuatan itu, jenis kekuatan itu terlalu kuat, benar-benar tak tertandingi. Mereka merasakan dorongan untuk sujud dan menyembah dia. Jika kamu punya nyali, maka datang saja. Menjelang ini, si Hao hanya memiliki kata-kata ini. Kakinya tetap di lokasi aslinya tanpa bergerak, tetapi lengan kanannya terulur, menekan Gumeng, matanya tanpa ampun. Kaca. Suara harta karun rahasia retak bisa didengar. Tombak perak di kehampaan hancur. Ini membuat wajah pewaris kuil surgawi yang paling kuat berubah. Pihak lain terlalu kuat, dengan tangan kosong menghancurkan artefak berharga dewa sejati dengan begitu mudah. Ah! Gumeng mengeluarkan raungan besar, menampilkan kitab suci sembilan surga ke-10, teknik misterius yang tak tertandingi. Dia menolak untuk percaya bahwa ini tidak bisa menghalangi si Hao. Saat itu, pewaris istana abadi sebelumnya telah bertukar beberapa ribu gerakan dengan si Hao, sementara dia sendiri tidak lebih lemah dari dicong, jadi bagaimanapun, masuk akal jika dia bisa bertahan. Sedikit senyum dingin muncul di sudut bibir si Hao. Apakah Jun Dao punya dendam padamu? Tidak pernah mengatakan yang sebenarnya. Tiba-tiba, cahaya warna-warni merah yang cemerlang meletus, pancaran pedang meluap keluar, niat membunuh mengejutkan semua makhluk di alam rohmas. Itu terlalu menakutkan, energi Dao pembunuhan di sini tidak ada bandingannya. Surga, Raja kuno, individu paling menakutkan dari negara surgawi muncul. Pada saat ini, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Semua pembudidaya yang mengikuti di sini tahu betapa menakutkannya pedang itu. Itu bisa dengan mudah membunuh dewa sejati. Jenis kekuatan itu, dari sudut mana pedang itu muncul, waktu yang digunakan, semuanya adalah yang paling optimal. Ini semua dilakukan untuk membunuh si Hao. Orang aneh kuno negara surgawi tiba, sudah mengambil tindakan. Ci, tiba-tiba, dalam kehampaan, seberkas energi pedang meletus, sangat tirani dan disertai dengan hujan cahaya, seolah-olah itu adalah cahaya kenaikan, meretas menuju pusat energi pembunuhan yang meluap. Peng, seolah-olah kembang api yang paling mempesona bermekaran. Energi pembunuhan menghilang, dan semua orang hanya melihat pedang suci yang meneteskan darah menghilang dengan sekejap, memasuki kekosongan dari posisi aslinya. Mereka yakin bahwa itu adalah raja kuno negara surgawi. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa si Hao sekarang muncul di tempat kejadian, di tangannya pedang abadi-abadi. Baru saja, dia meretas dengan cahaya pedang, menyerang pembunuh negara surgawi. Ini adalah tubuh yang sebenarnya, pikiran semua orang terguncang. Hong! Tiba-tiba, kekosongan itu runtuh. Sesosok hitam muncul, menghancurkan langit dengan tamparan, mendominasi dan tirani. Kabut hitam yang meluap dari surga bergegas, mengelilingi tempat ini, menyerang tubuh asli si Hao. Dong! Simbol tak berujung meletus di antara keduanya, fluktuasi kekuatan surgawi seperti gelombang, terlalu ganas. Jelas bahwa ini adalah pertukaran serangan yang sangat kuat. Semua orang menjadi tercengang lagi. Ini adalah anak kegelapan surgawi. Dia datang, tapi siapa sosok besar yang menjulang di cakrawala. Semua orang menjadi terguncang. Konfrontasi hebat di sini terjadi dalam sekejap. Perkembangan mengejutkan terus terjadi. Segera setelah itu, semua orang menjadi jernih. Pewaris kuil surgawi yang paling kuat hanyalah umpan, hanya di sini untuk bermain. Raja kuno negara surgawi adalah orang yang memberikan pukulan pembunuhan. Namun, tubuh asli si Hao sebenarnya bersembunyi, mengambil tindakan pada saat yang menentukan. Sementara itu, anak kegelapan surgawi jelas melakukan hal yang sama, yang ada di cakrawala bukan tubuh aslinya. Tubuh aslinya ada di sini untuk menunjukkan kekuatan pada saat kritis. Dong! Dong! Langit dan bumi bergetar hebat. Divine Dark Chill dan tubuh sejati si Hao bertempur dalam pertempuran sengit, melepaskan cahaya surgawi yang cemerlang. Kabut hitam melonjak, mengelilingi bumi yang besar. Tidak terlalu jauh, Gumeng sangat marah. Huang terlalu meremehkannya, tanpa diduga hanya menggunakan tubuh spiritual untuk menghadapinya, tubuh aslinya bahkan tidak bertemu dengannya secara langsung. Segera setelah itu, hatinya menjadi dingin lagi. Matanya melebar, melihat kemedan perang. Di sekitar tubuh Huang, seutas energi abadi muncul, misterius dan suci, berputar-putar di sekitar tubuhnya. Jun Dao, kamu berbohong padaku. Dia mengatupkan giginya. Tidak heran Huang mengatakan itu sebelumnya. Kali ini, dia benar-benar diperlakukan seperti umpan meriam, semua demi menarik perhatian Huang. Jun Dao sebelumnya memberitahunya bahwa Huang belum mengolah energi abadi. Dunia luar semuanya menyebarkan desas-desus yang tidak berdasar, mengatakan bahwa Valendi Fincil juga belum berhasil. Sekarang, dia tahu bahwa itu adalah kebohongan yang jelas. Bagaimana dengan orang aneh kuno negara surgawi? Katakan padanya untuk menyeret dirinya ke sini juga. Serang saja aku pada saat yang sama. Teriak si Hao. Ini membuat Gumeng semakin marah. Tubuh sejati Huang tidak pernah memberinya satu pandangan pun. Hanya anak kegelapan surgawi dan raja negara surgawi yang ada dalam pikirannya. Dia pergi. Sejak serangan pertamanya gagal, dia pasti tidak akan melakukan percobaan kedua dari tempat yang sama, kata Divin Darkchill. Dia mengjulang tinggi di kabut dunia bawah, tubuhnya hitam pekat dan tidak jelas. Hanya sepasang mata yang menyala seperti api, sangat menakutkan. Apakah kamu berani mengambil tindakan terhadapku sendiri? Si Hao tertawa keras. Kenapa aku tidak berani? Aku datang ke sini justru untuk bertarung melawanmu. Divin Darkchill berkata dengan sangat dingin, suaranya berdering di langit, retakan menutupi kekosongan. Tidak jauh, Gumeng tidak mengatakan apa-apa, berbalik untuk pergi. Setelah mengatakan bahwa kamu akan mengambil temanku sebagai kuil yang melindungi burung surgawi di depan wajahku, kamu masih ingin pergi. Tubuh spiritual Si Hao berteriak. Kali ini, dia tidak menahan diri, mengambil tindakan dengan kekuatan penuh. Dengan suara kiang, pedang ringan muncul di tangannya yang terbentuk sepenuhnya dari simbol. Itu bersinar cemerlang, di dalamnya tak ada habisnya makna sejati dao besar. Gumeng tidak ingin terus berjuang, ingin segera melarikan diri. Itu karena dia merasakan sensasi yang sangat dingin, seperti yang telah dia gunakan. Ketika anak suci kuno kuil surgawi mendengar bahwa macan putih bertanda emas yang dibesarkannya terbunuh, dia benar-benar marah. Dia diundang, tetapi dia ragu-ragu, tidak terlalu mau bekerja sama dengan orang-orang itu. Gumeng mengerti apa yang terjadi. Jika dia meninggal hari ini, Jun Dao dan yang lainnya pasti akan dapat mengundang anak suci kuno, mengikatnya ke dalam kelompok mereka. Dia sangat marah, tidak mau menerima ini. Dia ingin mengaum dengan keras. Namun, Huang tidak memperhatikan ini. Cahaya pedang merobek langit dan bumi seperti pelangi, berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Gumeng tidak bisa bertahan. Uh! Kepala Gumeng terbang keluar, disertai darah dalam jumlah besar. Dia penuh dengan keputus asaan dan kengganan. Dibunuh begitu saja, itu terlalu cepat, kan? Apakah ini kekuatan yang diperoleh setelah mengolah seutas energi abadi? Itu benar-benar menakutkan ketingkat yang tak terbayangkan. Sebelum dia bisa berpikir lagi, roh primordial di kepalanya terhapus oleh energi pedang yang menyerbu ke dalam, melenyapkan tubuh dan daunya. Sua! Tubuh spiritual dan tubuh sejati Si Hao bergabung untuk bertarung dengan tegas melawan anak kegelapan surgawi. Pada saat yang sama, ia mentransmisikan suara ke segala arah. Apakah ada orang lain? Jika kamu ingin bertarung, maka datanglah padaku. Petik 2. Semua orang menjadi kaget. Kekuatan macam apa ini? Adegan kepala pewaris kuil surgawi yang paling kuat disingkirkan terlalu mengejutkan, seolah-olah itu terjadi tepat di depan mata mereka. Sekarang, Si Hao mentransmisikan suara seperti ini, menantang musuh dari semua sisi, sama sekali tidak takut diserang oleh semua orang. Layak menjadi huang, sangat kuat, seseorang dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi. Seseorang berkata sambil menghela nafas. Jenis dominasi dan kepercayaan diri itu datang dari lubuk hati, tidak takut pada semua musuh di dunia. Bab 923 Anak Kegelapan Surgawi Sebuah pedang bergerak di langit, cahaya dingin menerangi alam roh emas, membunuh pewaris paling kuat dari kuil surgawi. Betapa tiraninya ini. Kita harus memahami bahwa ini adalah salah satu jenius paling kuat dari 3.000 provinsi, seseorang dengan bakat surgawi yang memandang rendah semua rekannya. Namun sekarang, huang dipenggal kepalanya dengan satu luka. Kaca Retakan mengisi kekosongan. Pertempuran besar di depan sangat mengejutkan. Tempat itu telah lama meletus menjadi kekacauan. Divine Dark Chill menghadapi huang. Apa itu? Mengapa ada seutas energi putih di sekitar tubuhnya? Ada beberapa yang curiga ketika mereka menyaksikan pertempuran yang mengerikan itu. Pikiran mereka gemetar, jiwa gemetar. Langit dan bumi terbelah. Gunung-gunung logam di bawahnya terus meleleh. Meskipun mereka jauh, masih ada beberapa yang tubuhnya tersapu oleh teks tulang kedua ini, melukai mereka dengan berat. Kedua individu itu sangat kabur, tetapi ada satu ciri khas, dan itu adalah bahwa keduanya memiliki untayan energi putih murni yang keluar dari tubuh mereka, membuat mereka terlihat misterius dan kuat. Mengapa aku merasa mereka jauh melebihi kita, seolah-olah mereka adalah dewa surgawi, kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa kita tandingi sama sekali. Bakat luar biasa berbicara, suaranya sedikit bergetar. Semua orang menjadi ngeri, karena ini adalah perasaan yang nyata. Dua orang di depan terlalu menakutkan, bahkan dewa sejati tidak mampu menghentikan mereka jika mereka naik. Mereka kuat sampai tingkat yang konyol. Energi abadi, mereka, benar-benar mengambil langkah itu. Seseorang berteriak kaget, Meskipun beberapa orang telah menebak ini, ketika seseorang benar-benar meneriakkannya, itu masih membuat mereka sangat terkejut. Surga, mereka mengolah seutas energi abadi, benar-benar berhasil, melampaui yang dahulu. Petik 2. Seruan alarm ini membangkitkan gelombang yang mencapai surga. Semua orang merasa sulit untuk tetap tenang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kegelisahan. Ini hanya keajaiban. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat energi abadi, menyebabkan hati mereka naik dan turun, mata mereka penuh dengan ekspresi fanatik. Bagi mereka, ini benar-benar tak terbayangkan. Terakhir kali ketika Si Hao bertarung dengan Valen Divincil, medan perang yang mereka pilih adalah tempat ganas yang dikelilingi oleh energi yang sangat buruk sepanjang hari, jadi bahkan jika ada energi abadi, mereka tidak akan bisa melihatnya. Sementara itu, pertempuran itu, meskipun banyak orang memiliki kecurigaan mereka, beberapa orang curiga bahwa mereka mengambil langkah itu, mengolah seutas energi abadi, pada akhirnya, mereka masih belum mendapatkan bukti apapun. Selain itu, kemudian, Jun Dao menegaskan bahwa Si Hao dan Valen Divincil tidak berhasil, dan itulah sebabnya tidak ada yang terus memikirkannya. Sekarang, mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sepertinya kematian Valen Divincil sekarang disalahgunakan, Jun Dao juga salah. Huang, sudah lama mengambil langkah itu. Terlalu menakutkan, dia benar-benar berhasil. Tempat ini meletus dengan keributan, memicu gelombang besar. Menuju Divin Darkcil, semua orang masih memiliki persiapan mental, karena dagingnya terlalu luar biasa, mayat kuno yang telah dikubur di era Arcai, hanya terbangun di masa sekarang. Tak perlu dikatakan, kehidupan sebelumnya pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Sampai-sampai orang berspekulasi bahwa dia mungkin ahli dari era besar terakhir. Setelah kematiannya, dia dikuburkan di bumi, dagingnya tidak hancur, ada sampai sekarang. Peng. Dalam kehampaan, kecepatan kedua orang itu terlalu cepat. Ruang di sekitar mereka meledak, berubah menjadi kabut saat mereka meletus. Mereka menyerang dengan kejam, simbol meledak seperti bintang yang meledak. Tiba-tiba, seseorang mengambil tindakan diam-diam, pembunuh paling kuat di negara surgawi. Mereka yang hidup dan mencapai langkah ini adalah yang terbaik. Orang ini luar biasa, diam-diam tiba di belakang si Hao, hanya ketika dia mengambil tindakan, teks tulang meletus. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pedang pembunuh itu, meskipun energi pedang itu seperti pelangi, mendistorsi kekosongan, ketika mendekati tubuh si Hao, itu dihentikan. Untayan energi abadi yang kabur berubah menjadi gumpalan kabut samar, menempel di tubuh si Hao, menyatu dengan jiwanya, membuatnya tampak berkilau dan bersinar. Pedang surgawi dao pembunuh yang meneteskan darah sedikit bergetar, seolah-olah itu menahan tekanan luar biasa. Wajah pembunuh itu berubah. Awalnya, setelah serangan gagal, dia seharusnya segera mundur ke kejauhan. Namun, sekarang dia sudah sedekat ini dengan Huang, dia merasa sangat tidak mau membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Dia dengan keras mengacungkan pedang, menusukkannya ke depan dengan keras. Sesuatu yang membuatnya sedikit takut terjadi. Pedang sihir dewa yang sebenarnya berwarna merah tua, disempurnakan entah sudah berapa tahun, tapi sekarang, pedang itu mengeluarkan suara kaca, ujungnya patah. Kemudian, pedang ajaib dewa merah tua itu pecah inci demi inci. Mengikuti dorongan ganasnya ke depan, itu pecah sepotong demi sepotong menjadi pecahan logam. Ini terlalu menakutkan, membuat pembunuh ini tak terlukiskan terguncang. Seberapa kuat seseorang setelah mengolah seutas energi abadi. Tidak ada cara untuk mengukurnya. Bagi orang-orang seperti dia untuk berurusan dengan Huang, itu jelas tidak berguna. Bahkan dengan Huang membelakanginya, berdiri di sana, dia masih tidak bisa menembus. Huang, teks tulang pedang ajaib dewa merah gelap hancur, berubah menjadi hamparan cahaya cemerlang sebelum menghilang. Bahkan senjata ampuh seperti ini dihancurkan. Tidak. Pembunuh itu ketakutan. Tekanan kuat dari punggung orang itu membuatnya merasa tercekik. Tidak peduli bagaimana dia mundur, itu tidak cukup. Mulut dan hidungnya terasa tidak nyaman, tujuh lubang di kepalanya mengeluarkan darah. Pada saat ini, kesadarannya menjadi kabur, tetapi dia melihat kenyataan. Huang bahkan tidak berbalik, dari awal hingga akhir, tidak pernah mengambil tindakan terhadapnya. Setelah mengolah seutas energi abadi, itu terlalu menakutkan, bukan sesuatu yang bisa dipertahankan oleh dewa normal sama sekali. Ini adalah pemikiran terakhirnya. Kemudian, dengan suara Pu, seluruh tubuhnya meledak, kabut berdarah naik ke atas. Tidak ada yang tersisa. Semua orang tercengang, punggung mereka terasa sedingin es. Gelombang dingin menyebar ke seluruh tubuh mereka. Mereka dengan jelas melihat pembunuh itu tiba-tiba muncul, menusuk ke arah punggung Si Hao, dan kemudian dia membeku di tempat secara misterius. Selama waktu itu, Huang bertarung sengit melawan Divin Dark Chill, bertukar pukulan dengan sengit, terus-menerus mengubah posisi. Pembunuh itu bergerak bersama dengan Huang, sampai dia berubah menjadi hamparan kabut berdarah. Terlalu menakutkan, seperti orang-orangan sawah yang tergantung dari tubuhnya, tiba-tiba meledak di bawah gerakan kekerasan. Ketika semua orang tersentak kembali ke kenyataan, mereka merasa seolah-olah kulit kepala mereka mati rasa. Seberapa menakutkan seseorang setelah mengambil langkah itu, Si Hao tidak terlalu mementingkan dia sama sekali, langsung menyeretnya bersamanya saat dia bergerak sampai dia meledak. Saya akhirnya mengerti mengapa sulit bagi Raja-Raja Kuno untuk berhasil mengolah untayan energi abadi. Ini pasti sangat sulit, tetapi begitu dibudidayakan, itu berarti mereka dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan melalui sembilan langit dan bumi ke sepuluh. Petik 2. Seseorang berkata sambil menghela nafas, merasakan kecemburuan dan ketakutan, melihat keduanya dengan ekspresi yang rumit. Peng! Kali ini, Huang dan Divin Dark Chill keduanya melepaskan telapak tangan dari kejauhan, mengeluarkan suara yang sangat keras dan menindas. Seolah-olah drum abadi sedang dimainkan, mengguncang banyak orang sampai darah dan ki mereka melonjak. Wah! Beberapa individu dengan kekuatan yang lebih lemah mengeluarkan banyak darah, terhuyung-huyung mundur, wajah mereka penuh ketakutan dan keterkejutan. Mereka sudah berdiri jauh, tetapi mereka masih terluka oleh kekuatan yang ditunjukkan oleh keduanya. Ekspresi Si Hao menjadi serius. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti ini, dengan tubuh fisik yang tak terbayangkan, pasti melebihi semua batas normal. Divin Dark Chill berdiri di kehampaan, kabut dunia bawah melonjak di sekelilingnya. Hanya matanya yang bersinar seperti api hantu, terbakar tidak jelas. Dia sangat menakutkan dan kuat. Tubuh fisiknya melebihi yang ada di level ini, dan ketika dia diserang, itu akan secara otomatis melepaskan simbol untuk membalas musuh, sinar cahaya yang tidak mungkin dikalahkan, menakutkan dan misterius. Qi! Si Hao menyerang dengan kepalan tangan. Tekstulang terjalin seperti aliran bintang, simbol misterius meletus. Kekuatan surgawi mengguncang dunia. Namun, anak kegelapan surgawi tidak mencoba untuk memblokirnya, malah bergegas ke depan dan langsung menyerang. Kabut dunia bawah melonjak, tubuhnya otomatis bersinar. Garis cahaya warna-warni merah terbang keluar, meletus ke arah tinju Si Hao. Si Hao menghindar ke samping, menggerakkan tangannya lagi, lima jari di tangan kirinya membentuk cakar naga, lima garis cahaya terbang keluar dari mereka. Jika orang lain terkena cahaya ini, tubuh mereka pasti akan tertembus, meninggalkan lima lubang berdarah. Namun, daging di Fin Dark Chill mengeluarkan suara kengki yang seolah-olah logam sedang dipukul. Percikan terbang kemana-mana, dan area itu melepaskan cahaya ungu, menyapu ke arah Si Hao seperti lautan yang luas. Peng! Si Hao bergerak, menampilkan teknik penarikan bumi ke inci. Kemudian, seluruh tubuhnya melompat, tubuhnya berputar. Kakinya tersapu, samar-samar mengeluarkan suara tangisan ular naga. Pada kenyataannya, benar-benar ada naga sejati dan ular emas melingkari, menyerang anak kegelapan surgawi, kekuatan yang mendominasi. Gerakan Si Hao yang tampaknya sederhana adalah semua gerakan longgar yang paling kuat, beberapa di antaranya berasal dari Origins Sky Secret Realm, yang lain dipahami sendiri. Weng! Bahu di Fin Dark Chill yang diserang melepaskan cahaya gelap yang berubah menjadi Phoenix Iblis yang sangat menakutkan. Langit dan bumi terbelah, kekosongan di sini mengalah. Adegan itu mencengangkan. Sementara itu, di bawah, gunung-gunung emas runtuh, beberapa puluh hingga lebih dari seratus puncak gunung pecah. Mereka berubah menjadi pecahan logam, dan kemudian menjadi cairan logam yang bergolak. Tempat ini terlalu menyeramkan, pemandangannya terlalu menakutkan. Bagaimana seseorang bisa bertarung melawan di Fin Dark Chill? Dagingnya terlalu menakutkan, setiap inci dagingnya tampaknya memiliki jenis teknik berharga yang tersegel di dalamnya. Setelah diserang, itu pasti akan meletus dengan teks tulang. Bahkan Si Hao terkejut, ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan jenis ini. Dia tiba-tiba tidak bisa menimbulkan kerusakan. Di masa lalu, selalu dia dengan daging yang tak tertandingi, mampu menekan musuh-musuhnya murni dengan tubuhnya. Namun, hari ini, dia secara tak terduga akhirnya bertemu dengan monster jenis ini yang tubuhnya tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dihancurkan, dan bahkan dapat secara otomatis melepaskan teknik berharga. Ini tidak dikendalikan oleh roh primordial, melainkan dilepaskan secara naluria oleh tubuh. Pada saat ini, Si Hao mengerti mengapa tubuh menakutkan anak kegelapan surgawi tidak dihancurkan setelah sekian lama, masih mampu menampilkan kekuatan seperti itu. Dia memiliki latar belakang yang menakjubkan dalam kehidupan sebelumnya, yang tak terbayangkan. Tidur tunggal yang berlangsung selamanya, hanya menyisakan tubuh fisik yang compang kemping ini, pada akhirnya, masih terlalu rendah. Jika tidak, bagaimana mungkin serangga sepertimu menari-nari di depanku seperti ini? Anak kegelapan surgawi berkata dalam-dalam. Ini membuat banyak orang gemetar dalam hati. Dia mendominasi seperti yang diharapkan, sangat arogan bahkan ketika menghadapi Huang, membawa ekspresi penghinaan. Si Hao dengan dingin berkata, hanya mayat, namun masih berani bertindak arogan. Apa yang kamu punya, hanya roh primordial yang baru lahir yang tidak memiliki hubungan sedikitpun dengan tubuh yang Anda miliki dari kehidupan sebelumnya. Prestasinya tidak ada hubungannya denganmu, satu-satunya alasan kamu bisa berdiri di sini karena keberuntungan, memiliki cangkang mayat yang tidak terlalu lusuh. Kalau tidak, kamu bukan apa-apa. Saat berbicara, mereka berdua dengan cepat terbang di udara, berkelok-kelok di antara langit dan bumi. Lebih dari 10 ribu gerakan telah dipertukarkan, keduanya terlalu cepat. Percuma saja, tidak ada seorang pun di immortal ancient yang bisa membunuhku. Bertarung dengan tegas melawanku hanya menandakan kematianmu. Anak kegelapan surgawi berkata dengan dingin. Hong. Dia mengambil tindakan, bergerak sangat cepat, menyerang si Hao. Untayan samar energi abadi bergerak di sekelilingnya, banyak bagian tubuhnya bersinar, teknik berharga terjalin bersama. Adegan yang tidak biasa ini sangat mengejutkan. Ternyata seperti ini, si Hao membuka mata surgawinya, melihat untayan energi abadi di kabut dunia bawah. Dia menganggup dan kemudian berkata, jadi itu saja. Membunuh. Divin Darkchill berteriak, seluruh lengan kanannya berubah menjadi pedang Divin berwarna hitam, menebas ke bawah. Dagingnya berubah menjadi inti pedang, energi gelap melonjak. Untayan energi abadi yang Anda miliki pada Anda tidak dikultifasikan oleh diri Anda sendiri sama sekali, melainkan diproduksi secara otomatis oleh tubuh fisik itu. Kamu berani bertindak arogan dengan sedikit pencapaian ini. Si Hao mencibir. Dia membentangkan sayap Kunpeng yang sangat besar, membelah langit saat dia bergerak. Bab 924 Pemenggalan Anak Surgawi. Inti pedang gelap itu diretas, terbentuk dari tangan kanannya. Itu sangat tajam dan kuat, surga yang dipenuhi dengan gelombang cahaya gelap. Si Hao bergeser keluar, sayap Kunpeng di belakangnya menyebar, menutupi langit dan awan, sangat besar tanpa akhir. Mereka mengipasi, mengaduk energi Yin dan Yang. Setelah bertabrakan, gumpalan kabut kacau keluar. Hong. Serangan ini meledakkan kekosongan. Ketika inti pedang berwarna hitam dan sayap Kunpeng berpotongan, percikan api terbang kemana-mana. Sial. Energi pedang meluap, suara memekakan telinga terdengar di udara. Sementara itu, bulu-bulu emas menutupi langit di sisi Si Hao, menetralkan segalanya. Namun, segera setelah itu, hal-hal menjadi merepotkan. Seluruh tubuh divin dark chill bersinar, semua jenis teknik berharga meletus dan menyapu ke depan. Itu karena kali ini, kekuatan yang digunakan Si Hao terlalu besar, sayap Kunpeng seperti awan emas, menutupi langit dan menyembunyikan bulan, menyerang seluruh tubuh pihak lain. Ini seperti menusuk sarang lebah, membuat dagingnya secara naluriah melepaskan kekuatan, memprovokasi hamparan teknik yang berharga. Semuanya terhubung bersama, benar-benar meletus. Itu luar biasa, luar biasa. Jelas bahwa Si Hao melakukan ini dengan sengaja. Dia sedang menyelidiki seluruh tubuh anak kegelapan surgawi, menolak untuk percaya bahwa tubuh ini memiliki simbol menakutkan yang disegel di setiap bagian. Pasti ada kelemahan. Kalau tidak, jika itu hanya serangan, dia memiliki metode lain yang belum digunakan. Hong. Awan gelap melonjak, teknik berharga terjalin, secara tak terduga menghasilkan suara tulisan suci. Mereka berasal dari tubuh Divin Darkchill. Itu sangat menakutkan. Sua. Si Hao bergeser secara horizontal, terus menggunakan teknik yang berharga. Cahaya melonjak, benar-benar meledak keluar, menenggelamkan anak kegelapan surgawi, menghasutnya selangkah lebih maju, membuat tubuhnya gemerlap, seolah-olah terbakar. Harus dikatakan bahwa dia penuh percaya diri, bersemangat dengan lawan baru ini. Apa yang dia pikirkan bukanlah bagaimana cara cepat melenyapkan lawan ini, melainkan mencoba memahami segala sesuatu tentang dirinya. Mayat kuno era kuno, bahkan mungkin berasal dari era besar sebelumnya, ini membuatnya cukup tertarik. Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tubuh fisik pihak lain terlalu menakutkan, hanya respons naluriahnya yang mampu melenyapkan kelompok jenius, secara otomatis menampilkan teknik berharga, kokoh dan tidak dapat dihancurkan, secara bawaan tidak terkalahkan. Banyak orang melihat bahwa bahkan jika anak kegelapan surgawi hanya berdiri di sana dan tidak mengambil tindakan, membiarkan semua penonton menyerangnya, masih akan sulit untuk menjatuhkannya. Sebaliknya, merekalah yang akan dibantai. N, ada beberapa area yang tidak bersinar, tanpa simbol dan teknik berharga yang keluar. Mungkinkah ini area yang relatif lebih lemah? Kata Si Hao. Ini adalah hasil dari serangan komprehensifnya. Ketika dia melihat bahwa masih ada beberapa area yang redup di tubuh Divine Dark Chill, tidak menunjukkan reaksi apapun, dia berspekulasi bahwa ini adalah titik lemahnya. Ketika dia memikirkan ini, Si Hao berhenti bergerak. Dia kemudian mentransfer semua kekuatan tubuhnya, menyerang dengan kejam. Dengan suara kiang, seolah-olah dia mengenakan lapisan baju besi berwarna emas. Di sekitar tubuhnya, bulu emas yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat, semuanya tergantung di kehampaan. Mereka terlalu gemerlap, seolah-olah perbendaharaan surgawi muncul di dunia, mengguncang alam roh emas. Ini adalah turunan dari teknik Kun Peng, perwujudan yang kuat dari kekuatannya. Semua bulu adalah pedang surgawi, totalnya seratus ribu. Mereka berdiri di sekitar Si Hao. Membunuh. Si Hao meraung. Garis energi abadi di sekitar tubuhnya juga bergerak. Dia dengan gila-gilaan mengambil tindakan. Seratus ribu bulu surgawi emas dengan cepat membesar pada saat ini, semuanya begitu besar sehingga seolah-olah menopang langit dan bumi, mengjulang di antara dunia ini, menghubungkan tanah dan langit. Setiap pedang bulu ini sangat besar. Ketika mereka menembak ke depan bersama-sama, mereka tidak menusuk, melainkan menghancurkan musuh. Selain itu, mereka terbuat dari hukum alam. Mereka terjalin bersama, menutupi langit dan bumi. Dengan hukum pedang alami, mereka membangun tungku. Tungku pedang. Seratus ribu pedang besar, pancarannya membentuk hukum alam, membangun tungku. Adegan ini misterius dan agung, menyegel anak kegelapan surgawi di dalam tungku. Energi pedang tak berujung berputar-putar, memasuki tungku, mulai menyerang. Mereka seperti pancaran pedang, tetapi juga seperti api, terbakar di sini. Ini, terlalu menakutkan. Wajah orang-orang yang menonton di kejauhan menjadi pucat. Tungku yang terbuat dari pedang, hukum alam terjalin di dalamnya, jenis pemandangan ini benar-benar mengejutkan dunia. Siapa yang bisa menghentikan ini? Tubuh banyak talenta luar biasa tidak bisa menahan diri untuk tidak tegang, terus-menerus mundur. Mereka merasa seolah-olah sedang berjuang melawan tungku itu sendiri. Dan dandang. Sepuluh ribu pedang dikirim. Di dalam tungku yang sangat besar, cahaya tak berujung mengalir, semuanya menyerang tubuh anak kegelapan surgawi. Percikan terbang ke segala arah. Apa? Sekuat ini? Semua orang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tubuh ini menakutkan, tetapi bisakah itu menghentikan energi pedang sebanyak ini? Tanpa ragu, untuk teknik kunpeng untuk mencapai level ini, itu sudah cukup untuk disebut sebagai teknik yang fatal. Lupakan transformasi lainnya, hanya tungku pedang ini saja yang akan mengejutkan dunia. Dong. Dong. Suara-suara besar terdengar keluar. Semua orang merasa ngeri. Tungku pedang itu transparan, jadi pemandangan di dalamnya bisa dilihat. Sesosok sedang menyerang, membombardir tungku pedang dengan tinjunya. Dia menahan pancaran pedang. Meskipun tubuhnya bersinar, menggunakan teknik berharga yang tak ada habisnya untuk mempertahankan diri, dia masih dipaksa ke dalam situasi pasif. Dia menahannya, seseorang berteriak dengan alarm. Itu karena setelah beberapa saat berlalu, tubuh Divin Darkchill tidak tertandingi, masih belum ditebang. Seluruh tubuhnya bersinar, dan kekuatan tinjunya menjadi lebih besar, menyerang tungku pedang sampai berdering dengan suara weng-weng. Tungku dipukul sampai tiba-tiba menjadi begelombang, bentuknya terus berubah. Adegan itu mencengangkan. Di luar, Sihau berdiri di langit, seratus ribu pedang bulu emas benar-benar berputar secara diagonal, ujungnya mengarah ke depan. Dia sendiri berada di dalam hutan pedang ini, perkasa dan masih seperti seorang raja. Membunuh. Sihau melepaskan teriakan ringan. Tungku pedang tiba-tiba berubah, menampilkan hukum alam, berubah menjadi energi pedang untuk menyerang area khusus di tubuh Divin Darkchill. Daerah itu redup, tidak bersinar. Pada saat yang sama, Sihau sendiri bergerak, karena tungku energi pedang lebih lanjut mengkonfirmasi area di mana tubuh pihak lain tidak dapat melepaskan teknik berharga. Sudah waktunya untuk pindah. Antara langit dan bumi, raungan terdengar. Seolah-olah ombak besar sedang bergelombang. Itu karena saat Sihau menukik, seratus ribu pedang bulu emas juga bergerak, semuanya bergegas ke Divin Darkchill. Kamu pikir kamu bisa melihat menembusku, bisa membunuhku. Divin Darkchill tertawa dingin. Seluruh tubuhnya meletus dengan cahaya gelap. Untayan energi abadi itu bergabung dengan tubuhnya, membuatnya tampak seperti matahari hitam. Perubahan mengejutkan terjadi. Di tubuh Divin Darkchill, area yang semula tidak bersinar menjadi lebih terang dari matahari. Chi. Salah satu daerah itu melepaskan seberkas cahaya warna-warni merah. Simbol bersinar menyilaukan, akhirnya membentuk lonceng kecil yang dengan cepat bergegas menuju Sihau. Sangat cepat, inilah yang dipikirkan semua orang, mata mereka sama sekali tidak dapat menangkap lintasannya, hanya melihat bayangan setelahnya. Kemudian, suara bel berbunyi di langit dan bumi. Sial. Itu adalah lonceng kecil berwarna merah tua, bukan benda asli, melainkan terbentuk dari hukum alam. Suara yang dikeluarkannya mengguncang para pembudidaya di langit sampai mereka jatuh, darah mengalir keluar dari ketujuh lubang. Surga, teknik berharga macam apa ini? Semua orang menjadi terkejut, dengan cepat melarikan diri. Ini terlalu jahat, bahkan dari jarak sejauh ini, mereka masih diserang tanpa pandang bulu. Ki yang. Segera setelah itu, lonceng kecil berwarna merah tua berbunyi sekali lagi. Namun, bukan gelombang lonceng yang dilepaskan, melainkan teriakan pedang. Lonceng berubah menjadi pedang kecil, melepaskan riak aneh yang dengan panik menyerbu Sihau. Ini adalah teknik soul fall, sesuatu yang telah lama hilang dalam warisan. Betapa menakutkannya, daging divin dark chill sebenarnya memiliki jenis simbol ini. Saat itu, orang seperti apa dia? Beberapa orang dengan pengetahuan dan pengalaman yang luas berteriak ketakutan. Ketika semua orang mendengar ini, semua ekspresi mereka berubah. Teknik soul fall sangat aneh, mampu membunuh roh primordial seseorang. Itu langsung mengalir ke kesadaran surgawi, cangkang daging seseorang tidak dapat menghentikannya. Baru saja, itu hanya riak, namun sudah melukai beberapa pembudidaya yang relatif lebih lemah, jadi orang bisa membayangkan serangan seperti apa yang dihadapi Huang. Jenis teknik berharga ini adalah yang paling menakutkan. Apa itu roh primordial? Itulah yang mendukung jejak kehidupan seseorang. Setelah tersebar, itu akan menjadi akhir dari segalanya, terhapus dari keberadaan. Lonceng merah kecil, di mata semua orang, menjadi sumber teror. Apakah kamu pikir area redup adalah kelemahan? Kamu salah? Itu adalah tempat di mana aku bisa melepaskan teknik berharga darinya, tempat yang paling kuat. Divin Darkchill tertawa dingin, mengejek Si Hao. Si Hao bisa tahu bahkan tanpa dia mengatakannya. Teknik Soul Fall dan teknik berharga lainnya sangat kuat, operasi mereka tidak terhalang. Area yang paling kuat hanya ini. Anda ingin menghalangi saya hanya dengan teknik Soul Fall yang sepele. Si Hao berkata dengan acuh tak acuh. Semua orang menjadi kaget. Si Hao berdiri di sana dengan percaya diri. Teknik berharga Divin Darkchill secara tak terduga semuanya dihentikan oleh penghalang cahaya. Si Hao mendukung satu-satunya jalan surgawinya, dan kemudian kilat dan kekuatan kunpeng beroperasi, berkonsentrasi padanya. Simbol muncul satu demi satu di satu-satunya lorong surgawinya, bersinar cemerlang seperti bintang. Dia sudah lama ingin mengukir simbol di satu-satunya lorong surgawinya. Ini hanyalah awal dari usahanya, namun itu sudah menunjukkan kekuatan pertahanan yang tak tertandingi. Hong. Kemudian, Heaven Calamity Light ditambahkan juga. Namun, ini adalah sejauh apa yang bisa dia lakukan. Ini semua masih dalam tahap percobaan. Semuanya menjadi tidak stabil, satu-satunya jalan surgawinya menjadi sedikit terdistorsi. Membunuh. Si Hao berteriak keras. Satu-satunya lorong surgawinya bersinar dan terbakar, tiba-tiba terpisah darinya, terbang ke depan. Itu mengelilingi bel kecil dan yang lainnya, benar-benar melenyapkan mereka. Selain itu, lorong surgawi tunggalnya berubah menjadi pilar simbol cahaya, dan kemudian bergegas ke Divin Darkchill. Dong. Sayangnya, tubuh orang ini terlalu aneh, melampaui batas orang-orang di levelnya. Dia hanya mengeluarkan erangan, teknik berharga dilepaskan, benar-benar meletus, menghentikan serangan ini. Si Hao mengambil inisiatif untuk menyerang. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda dapat terus tetap tidak bisa dihancurkan. Alisnya berdiri tegak, sekarang marah. Ayo, Huang, orang lain mungkin takut padamu, tapi di mataku, kamu bukan apa-apa. Jika bukan karena tidur selama ini, seratus ribu orang sepertimu akan terbunuh hanya dengan satu tarikan nafas dariku. Anak kegelapan surgawi mengejek. Pada saat ini, dia mengungkapkan penampilan aslinya, kabut dunia bawah yang berhamburan. Dia mengenakan baju besi hitam emas, wajahnya putih-pucat, memiliki kecantikan yang tidak normal. Membunuh. Dia melepaskan teriakan, dan kemudian bergegas. Dua sosok berkelok-kelok melalui langit dan bumi, bentrok dengan intens. Huang, dengan menyerang seluruh tubuhku, memaksa tubuhku untuk secara naluriah menunjukkan kekuatan. Apakah kamu mencoba menghabiskan kekuatanku? Namun, aku harus mengecewakanmu. Tubuh fisik saya tidak tertandingi, tidak akan pernah lelah. Divin Darkchill diejek. Aku hanya ingin tahu tentang tubuhmu, ingin melihat apakah kamu memiliki bagian yang berguna sebagai referensi, tetapi kecewa, jadi aku tidak akan membuangmu waktu lagi. Si Hao berkata dengan dingin. Peng. Teknik-teknik berharga bertabrakan, sangat mengejutkan. Aku ingin melihat metode seperti apa yang kamu miliki. Anak kegelapan surgawi tidak kenal takut. Meskipun kamu memiliki banyak teknik berharga, itu hanya terukir di dagingmu, jadi aku tidak bisa mempelajarinya. Meskipun tubuh fisik Anda luar biasa, itu masih mayat manusia, jadi saya tidak bisa memasak dan memakannya. Itu berarti tidak ada yang baik tentang itu, hanya sampah. Mati saja, teriak Si Hao. Ketika kata-kata ini terdengar, tidak hanya mata Divin Darkchill yang menjadi dingin, banyak penonton juga menjadi terpana. Qi Yang. Sebuah pedang muncul di tangan Si Hao. Itu adalah tubuh pedang yang terbentuk dari kombinasi simbol reinkarnasi, simbol cahaya bencana surga, serta teknik makhluk tertinggi bawaan ketiga. Ketika pedang ini muncul, angin dan awan berubah, dunia kehilangan warna. Untayan energi abadi Si Hao juga melilitnya, membuat pedang ini semakin luar biasa. Kecepatannya terlalu cepat, kecepatan ekstrim Kun Peng, teknik penarikan Earth Twin Chess, dan sayap petir bergabung bersama, melebihi alasan normal, mengelilinginya saat dia menyerang Divin Darkchill. Di bawah suara dangdang, beberapa bagian di tubuh Divin Darkchill tiba-tiba mengeluarkan darah, sampai-sampai dua area tertusuk. Semua orang menjadi kaget, bahkan jenis tubuh yang kuat ini akan pecah. Mereka tidak berani mempercayainya. Kelemahanmu justru di area yang bersinar itu, area yang bisa melepaskan teknik berharga, kan? Kamu tidak bisa menyembunyikannya. Si Hao berkata dengan dingin. Daerah-daerah itu telah rusak seiring waktu, menjadi bisa ditembus. Uh! Divin Darkchill meludahkan seteguk darah gelap, tubuhnya terbang keluar, menerima luka serius untuk pertama kalinya. Hanya mayat, namun berani bertindak arogan di depan wajahku, sangat percaya diri. Kamu pikir kamu siapa? Teriak Si Hao. Ketika dia menuki ke bawah lagi, pedang di tangannya sangat tajam. Mengikuti suara pupu, hamparan simbol tersebar, menyerang tanda vital Divin Darkchill. Hong! Divin Darkchill menggunakan kemampuan Divin yang hebat, tetapi masih terlalu sulit untuk membela diri. Semua orang gemetar. Teknik berharga macam apa ini? Secara tak terduga membuat tubuh anak kegelapan surgawi menjadi lemah begitu cepat, merasa agak sulit untuk bertahan. Si Hao juga tercengang. Tekniknya yang berharga mengandung cahaya bencana surga, reinkarnasi, dan kemampuan lainnya, jadi selama mereka mencapai target mereka, mereka akan segera pecah. Meskipun tubuh di depannya tidak bisa bertahan, itu masih mengalami beberapa pukulan, benar-benar mengejutkan. Ah! Divin Darkchill mengeluarkan raungan, menyerang dengan kejam. Qi Yang! Si Hao mengeluarkan pedang abadi-abadi juga. Awalnya aku ingin melihat apa yang istimewa darimu, jika aku bisa menggunakan tubuhmu sebagai referensi, tapi aku kecewa. Lebih baik jika Anda melanjutkan perjalanan sedikit lebih cepat. Petik 2. Di tangan kanannya adalah inti pedang yang diringkas dari teknik makhluk tertingginya sendiri, sementara tangan kirinya memegang inti pedang abadi-abadi. Kedua pedang itu bergerak, kekuatan mereka tak terbendung. Membunuh. Anak Divin Darkchill berteriak, terus bertarung. Bahkan setelah mencapai langkah ini, dia masih bertukar 500 gerakan lagi dengan Si Hao. Tubuhnya sangat aneh, melepaskan teks tulang dari waktu ke waktu. Uh! Si Hao memotong lengan kanannya. Kelemahan di sana sangat mencolok, sesuatu yang telah dia sadari untuk sementara waktu. Lengan yang patah melepaskan hamparan warna hitam, terbang keluar. And Si Hao terkejut. Setelah lengan yang patah itu terbang, ia dengan cepat terbang mundur, berharap untuk sembuh. Tubuh ini benar-benar terlalu aneh. Kamu masih ingin menghubungkannya? Lupakan. Kedua pedangnya bergerak, memotong lengan itu menjadi beberapa bagian, serta melukai tubuh utamanya secara serius. Uh! Kemudian, Si Hao membelahnya di pinggang. Bagian atas tubuhnya terbang keluar. Tiba-tiba, suara tulisan suci terdengar dari kehampaan. Di ujung langit dan bumi, ada sosok buram yang duduk di sana. Suara tulisan suci yang tidak jelas terdengar di tempat ini. Pada saat ini, jiwa semua orang gemetar, semuanya ketakutan, ingin sujud menyembah. Kitab Suci Kuil Surgawi, Sembilan Surga Kesepuluh, itu anak suci kuno. Seseorang berkata dengan suara gemetar, mengetahui siapa yang datang. Kamu bebas datang padaku. Mereka yang berani melawanku, aku akan menebang satu demi satu. Teriak Si Hao. Dia menahan suara kitab suci, menunggu olehnya. Dia bergegas maju lagi, dan dengan suara Pu, dia membelah dada anak kegelapan surgawi. Hanya saja, dia sedikit mengernyit. Tubuh itu terlalu jahat. Bahkan pada kondisi ini, anggota badan yang patah dan bagian lainnya masih ingin berkumpul lagi dan berkumpul kembali. Uh! Si Hao tidak repot-repot mengkhawatirkan hal itu. Pedang di tangannya menyatu, memotong kepala Divin Dark Chill, darah memercik tinggi ke udara. Bab 925 Arah Pedang Abadi. Energi pedang tak terbendung, cahaya dingin menerangi semuanya. Pedang Si Hao melepaskan kepala anak kegelapan surgawi. Bagian atas tubuhnya yang tanpa kepala terbang keluar, darah hitam berhamburan keluar. Seberapa mendominasi ini, bahkan seseorang sekuat Divin Dark Chill telah dipenggal kepalanya. Bagaimana mungkin ini tidak membuat orang lain gemetar ketakutan. Para penonton merasa seperti tercekik. Cici-ci. Cahaya surgawi mengalir turun seperti air terjun. Pertempuran masih belum berakhir. Daging Divin Dark Chill sangat aneh, bersinar meskipun telah dicincang, semua jenis simbol meletus. Dang, dang, dang. Antara langit dan bumi, suara dering logam memekatkan telinga. Sejumlah besar teknik berharga terbang kemana-mana, menutupi langit dalam cahaya surgawi. Semua ini dilepaskan oleh tubuh Divin Dark Chill, dan mereka mendarat di pedang abadi-abadi. Si Hao tetap tak kenal takut. Dia menemukan kelemahan Divin Dark Chill, jadi dia bergerak maju dengan pedang di tangan. Setelah beberapa luka, darah berwarna hitam keluar lagi. Semua orang harus mengakui bahwa anak kegelapan surgawi memiliki cangkang daging yang mengejutkan dunia, beberapa tempat bahkan lebih menakutkan daripada tubuh emas enam sang. Tidak hanya itu tidak membusuk, ada kekuatan aneh yang melonjak. Suara memekatkan telinga bergemuruh. Sebuah sungai darah muncul, keluar dari hati Divin Dark Chill, dengan cepat berubah menjadi merah tua, dan kemudian, kembali menjadi hitam, menutupi langit dan bumi, menutupi area di sekitar Si Hao. Peng! Si Hao mengangkat tangannya, teknik berharga kaisar petir meletus, meledak keluar, busur listrik membanjiri seperti laut, meledakan semua darah berwarna hitam, mengubahnya menjadi kabut berdarah. Selain itu, dia maju dengan pedang di tangan, menebas secara horizontal dan membelah secara vertikal. Cahaya pedang ditembakkan, bersinar cemerlang seperti aliran berbintang. Uh! Tubuh hancur Divin Dark Chill hancur berkeping-keping lagi. Selain itu, pada saat itu, Si Hao dengan cepat menyerang dengan pedangnya, membuat tubuh Divin Dark Chill dan bagian lainnya terus-menerus pecah, memotongnya menjadi potongan-potongan. Weng! Sebuah gunung perak hancur, membuat kekosongan gua masuk. Ini secara tak terduga terbentuk dari sebuah simbol, yang datang dari Cakrawala. yang misterius berdiri di sana, tubuhnya tidak jelas saat dia melantunkan kitab suci. Teks tulang berasal dari arah itu. Sial! Si Hao menggerakkan pedangnya, menyerang gunung perak yang terbentuk dari simbol, mengirimnya terbang keluar. Selain itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dalam kehampaan, deretan gunung besar terbang, diantaranya termasuk yang berwarna emas, yang melepaskan energi ungu, yang memiliki cahaya gelap yang meluap ke langit. Semua energi mereka melonjak, membuatnya terasa seperti lautan bintang. Sedang hancur. Ini adalah 108 simbol, dan ketika dihubungkan bersama, mereka membentuk gunung. Jika seseorang melihat ke bawah dari atas, seseorang akan melihat apa yang menyerupai gelang. Anak suci kuno melantunkan kitab suci. Dia sendiri tidak datang, menggunakan kitab suci untuk menghalangi Si Hao, tidak mengizinkannya membunuh anak kegelapan surgawi. Itu, kitab suci sembilan surga ke sepuluh bumi, yang dikenal sebagai teks surgawi yang tak tertandingi. Semua orang terguncang, kitab suci kuno ini tidak ada bandingannya, jelas hanya dari namanya. Reputasinya telah mengguncang masa lalu dan sekarang. Ini hanya bagian pembuka dari kitab suci, anak suci kuno hanya membaca sekitar 100 karakter, namun sudah seperti ini, menunjukkan kekuatan yang paling kuat, membuat jiwa seseorang berdenyut dan bergetar. Mata Si Hao menjadi dingin. Dia memegang pedang abadi-abadi di tangannya, tidak merasa takut. Energi pedang yang luar biasa ditembakkan, satu tebasan satu goresan, membuat semua tulisan suci berserakan dan meledak dalam kehampaan. Anak suci kuno sangat kuat, tubuh aslinya bahkan tidak datang, namun sudah ada metode yang menentang surga seperti itu. Seseorang berkata sambil menghela nafas, tidak tahu apakah tubuh aslinya akan turun untuk bertarung dalam pertempuran besar melawan Huang. Jelas bahwa setelah kematian Gumeng, seseorang mengirim pesan kepada anak suci kuno, yang memancing kemarahannya. Huang, sangat mendominasi, menghadapi begitu banyak musuh dan bahkan berani menghadapi lebih dari satu orang aneh kuno, seberapa gagah dan heroiknya ini. Seseorang berkata, semua orang mengangguk, terlepas dari hasil pertempuran ini, nama Huang akan mengguncang imortal kuno. Ini terlalu tirani. Dia berdiri di sana sendirian dengan pedang di tangan, menunggu beberapa orang aneh kuno muncul, keberanian macam apa ini? Berapa banyak orang yang berani bertindak seperti ini? Chi. Cahaya pedang meluap keluar. Si Hao tidak pernah berhenti bergerak, menyebarkan tulisan suci itu dan meretas tubuh anak kegelapan surgawi menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, mencegahnya bergabung kembali. Surga? Berapa banyak potongan tubuh di Fin Dark Chill? Sekarang praktis dicincang. Semua orang tidak bisa percaya bahwa anak kegelapan surgawi, yang dikenal memiliki daging yang tidak bisa dihancurkan, sebenarnya sedang dipotong dadu oleh seseorang. Darah hitam memercik keluar, pemandangan yang begitu mengejutkan membuat wajah semua orang menjadi pucat. Hanya ada satu kepala yang terus mundur, tidak diretas, dengan dingin mengawasi musuh. Bagus. Sekelompok ahli Underworld Earth muncul, berteriak keras. Ada beberapa yang mengabaikan keselamatan pribadi, bergegas mengambil tindakan terhadap si Hao, ingin menyelamatkan anak kegelapan surgawi. Uh! Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Pedangnya tersapu, disertai dengan energi abadi putih murni, membelah kelompok ahli klan dunia bawah yang bergegas ke pinggang. Mereka kemudian pecah inci demi inci, berubah menjadi kabut berdarah. Ini terlalu kuat, hanya satu serangan yang memusnahkan sekelompok ahli. Inilah tepatnya mengapa mereka yang mengambil langkah itu menakutkan. Yang lain tidak bisa menandingi kekuatan mereka. Dengan energi abadi, itu sama dengan melampaui di atas, mampu mengabaikan kerumunan. Zeng-Zeng. Si Hao mengayunkan pedangnya, terus mengayunkannya puluhan ribu kali sekaligus, memotong daging anak kegelapan surgawi menjadi tingkat yang tidak dapat dikenali dan dalam kekacauan mutlak. Terlebih lagi, pancaran pedang melesat langsung ke kepalanya, terus menerus meretas. Sial. Suara menakutkan meletus. Ketika pedang si Hao mendarat di tulang depannya, tiba-tiba menghasilkan jenis suara bergetar ini. Tengkoraknya tanpa diragukan lagi adalah bagian yang paling menakutkan dan kokoh. Percikan berterbangan di mana-mana, pelangi pedang mengalir turun beruntun. Setelah serangkaian bentrokan, tengkorak Divin Dark Chill akhirnya retak juga. Apa? Apakah Divin Dark Chill akan menghapus tubuh dan daunnya? Semua orang merasa ngeri. Ada beberapa yang mengatakan bahwa tidak mungkin tubuhnya tidak bisa dihancurkan, tetapi apa yang mereka lihat hari ini telah lama melampaui pemahaman semua orang. Membunuh. Si Hao berteriak keras. Dengan pedang abadi-abadi di tangan, dia melepaskan serangan paling menakutkan. Dengan suara Chi, energi abadi meringkuk, pancaran pedang bergolak. Dengan suara puci, kepala itu akhirnya benar-benar terbelah. Darah hitam menyembur keluar, kabut dunia bawah menyelimuti udara. Itu sangat aneh. Tidak baik. Pikiran Si Hao bergetar, merasakan semua bulu halusnya berdiri. Indra surgawi naluryahnya sangat tajam. Ada bahaya yang datang. Itu adalah. Semua orang terguncang. Di batas Cakrawala, sosok yang tidak jelas di Cakrawala masih melantunkan kitab suci, tetapi dia juga mengulurkan tangan besar, menamparnya ke arah ini. Itu terlalu menakutkan. Pegunungan di bawah, jika dibandingkan dengan tangan besar itu, terasa terlalu kecil, sangat tidak berarti. Lengan ini membentang di langit, berasal dari Cakrawala, mengelilingi segalanya. Anak suci kuno mengambil tindakan, menampilkan teknik berharga yang tercatat dalam kitab suci sembilan surga ke-10 bumi untuk menekan Si Hao. Langit runtuh, retakan hitam membentang di mana-mana. Mata Si Hao menjadi dingin. Dia tidak mundur, terus menekan ke depan. Serangkaian energi pedang mengalir ke langit, menebas ke arah tangan besar yang menakutkan yang menutupi sembilan langit dan bumi ke-10. Kemudian, pedang lain menebas ke arah kabut dunia bawah, ingin melenyapkan roh primordial anak kegelapan surgawi. Sial. Dalam kegelapan, bunga api beterbangan dengan carai yang mencolok. Cahaya itu menyebarkan semua kabut. Murid Si Hao dengan cepat berkontraksi. Di dalam kepala yang membelah, tidak ada roh primordial, melainkan sebuah kuali kecil berwarna hitam yang sangat kuno. Fluktuasi yang mengejutkan dilepaskan darinya. Emas abadi, itu adalah kuali yang ditempa dari emas abadi. Kuali kecil ini tidak besar, dan sudah lama rusak karena berlalunya waktu. Itu tertutup retakan dan dipenuhi dengan aura kuno. Namun, meskipun demikian, itu masih menakutkan, seolah-olah dia menghadapi binatang buas prasejarah yang paling menakutkan. Weng. Kuali kecil itu menyala, mengirimkan energi roh primordial. Selain itu, cahaya gelap kuali ini meletus, melepaskan fluktuasi surga yang meluap, mengguncang dunia. Sungguh kuali yang mengerikan, kualitasnya tak terbayangkan. Itu dibawa ke Immortal Ancien. Ada yang tidak beres, itu rusak, hanya memiliki fluktuasi, sulit untuk menyingkat simbol lengkap, tidak dapat menampilkan kekuatan apapun. Di kejauhan, semua orang sangat terguncang. Ini tanpa diragukan lagi adalah kuali dari era kuno, yang sebelumnya terkubur bersama, sekarang muncul kembali di dunia ini. Itu secara tak terduga dilemparkan dari Dark Immortal Gold, nilainya tak ternilai. Akan sulit bahkan bagi yang abadi untuk menemukan jenis, materi surgawi, yang tak tertandingi ini. Dong. Tangan besar di langit menamparkan, menabrak si Hao lagi. Itu adalah kekuatan surgawi yang ditampilkan oleh Kitab Suci Sembilan Surga Kesepuluh Bumi. Pada saat yang sama, roh primordial di kuali hitam kecil itu bersinar, mengaduk artefak magis saat bergerak, membuat kuali kecil itu menabrak si Hao, auranya menakutkan. Si Hao menggerakkan pedangnya secara horizontal, pertama-tama menghempaskan tangan besar ke dalam kehampaan, dan kemudian meretas ke arah kuali kecil Dark Immortal Gold. Uh! Darah mekar, berwarna sangat cerah. Si Hao bergerak ke samping, tetapi tubuhnya masih terkena pedang. Unggung bawahnya telah ditusuk, lukanya keluar dari dadanya. Darah mengalir keluar. Yang di belakangnya mengayunkan pedang, ingin meledakkannya berkeping-keping. Membunuh energi memasuki tubuhnya. Itu terlalu menakutkan, segera menghilangkan sedikit kekuatan hidup si Hao, yang berasal dari pedang dan menyebar ke segala arah. Hong! Tubuh si Hao mulai terbakar seperti tungku besar, melepaskan simbol gemerlap, menyerang di belakangnya. Pada saat yang sama, seluruh tubuhnya bergegas ke depan seperti kilatan petir, segera menghilang. Dia membebaskan dirinya dari pedang suci yang berlumuran darah, berdiri di kejauhan. Teks tulang dan api surgawi mengamuk di sekujur tubuhnya, darah di dadanya merah dan berkilau. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Orang aneh kuno negara surgawi. Wajah si Hao jatuh. Baru saja, dia telah disesatkan. Dia memiliki perasaan sejak lama, tetapi dia berpikir bahwa bahaya itu berasal dari tangan besar anak surgawi kuno, dan kemudian dia berpikir bahwa itu mungkin kuali kecil berwarna hitam. Dia tidak pernah menyangka bahwa raja negara surgawi yang bersembunyi di kegelapan, memberikan serangan fatal ini pada saat kritis. Energi pembunuhan itu terlalu menakutkan. Itu mendatangkan malapetaka di tubuhnya, hampir merobek semua otot dan arteri tubuhnya, menghancurkan semua tulangnya, menyedot esensi spiritual dagingnya hingga kering. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Alice Si Hao berdiri vertikal, mata surgawi marsial daunnya seperti dua matahari kecil, melepaskan simbol yang menerangi langit dan bumi. Dia melengkung di udara, meretas menuju kehampaan, memotong jalan mundur raja negara surgawi. Kemudian, sosok yang tidak jelas itu muncul, berdiri di sana dengan pedang suci yang berdarah. Baru kemudian semua orang mengerti bahwa orang aneh kuno negara surgawi mengambil tindakan lagi. Dia melanggar prinsipnya, dikabarkan bahwa jika dia gagal sekali, dia akan mundur ke kejauhan. Aku tidak pernah menyangka dia akan melepaskan serangan kedua. Negara surgawi, demi membunuh Huang, menyerang untuk kedua kalinya hari ini. Terlebih lagi, yang mengejutkan adalah dia berdiri di kehampaan, tubuhnya tidak jelas, bertarung dalam pertempuran hebat melawan Huang. Apakah menurutmu dagingku mudah patah? Aku tidak akan mati, aku hanya meminjammu untuk memurnikan jiwa. Anak kegelapan surgawi berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, tubuhnya yang patah berkumpul sepotong demi sepotong, semuanya bergegas menuju Si Hao, berubah menjadi pelindung daging untuk menutupi tubuhnya. Ini adalah kekuatan jahat, semua potongan daging Divine Dark Chill terbang, hendak membungkus Si Hao dan berkumpul di sekitar tubuhnya. Penyempurnaan gelap, Divine Dark Chill berteriak keras. Dia akan mengubah dirinya menjadi tungku untuk menyegel pihak lain, memurnikannya dan menyerap semua energi vitalnya. Jangan mencoba menempelkan emas ke wajahmu. Dagingmu memang kokoh, tetapi selama seseorang menemukan titik lemahnya, mudah untuk diretas. Kata Si Hao. Saat berbicara, dia bertarung melawan orang aneh kuno negara surgawi. Cahaya pedang naik ke surga, bersinar tanpa henti. Semua orang terguncang. Pembunuh tertinggi itu menakutkan seperti yang diharapkan. Membakar. Si Hao mengeluarkan teriakan keras. Soutas energi abadi mengalir keluar dari tubuhnya, membawa sisa api 10 ribu dao, membakar dengan ganas, memanggang potongan daging Divine Dark Chill yang mengerumuni. En, menjelang ini, anak kegelapan surgawi menjadi ketakutan, dengan cepat menghindar. 10 ribu sisa api ini sangat menakutkan. Sial. Si Hao bertarung melawan Raja Negara Surgawi sambil melepaskan energi pedang untuk meretas anak kegelapan surgawi. Ini membuat banyak orang tercengang. Kapan orang aneh kuno negara surgawi pernah menghadapi seseorang seperti ini sebelumnya? Namun, saat ini, dia dicegat, sekarang melepaskan serangan paling kuat. Betapa tangguh, layak menjadi orang aneh yang menakutkan yang bahkan bisa membuat 10 Raja Mahkota dan Ningcuan waspada. Cukup banyak orang yang terguncang. Sial. Kuali kecil hitam itu bergerak, melepaskan seberkas cahaya luar biasa, menekan ke arah Si Hao. Ekspresi Si Hao berubah, dia meretas kekosongan, dengan cepat melarikan diri. Hong. Kuali kecil menunjukkan kekuatan, menghancurkan tempat itu, kekuatannya tak terbayangkan. Kuang Dang. Kuali itu turun, roh primordial Divine Dark Chill bergetar, jatuh. Jelas bahwa kuali ini memiliki masalah, sudah rusak selama era kuno. Setelah menampilkan serangan ini, itu tidak bisa lagi dikendalikan. Jika tidak, jika ini adalah kuali makhluk tertinggi yang tak tertandingi, itu tidak mungkin dibawa ke Immortal Ancien. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Si Hao tidak lagi khawatir tentang Raja Negara Surgawi di sisinya, meninggalkannya untuk mengejar anak kegelapan Surgawi. Hong. Potongan-potongan daging muncul, bergegas menuju Divine Dark Chill, mengelilingi roh primordialnya untuk bergabung kembali. Si Hao mengacungkan pedangnya, pancarannya luar biasa. Sial. Tujuannya bukanlah seseorang, melainkan kuali itu. Pedang abadi-abadi meretas, merebutnya dari sisi anak kegelapan Surgawi, segera merebutnya. Bab 926 membunuh orang aneh kuno. Kembali, Divine Dark Chill berteriak, memanggil kuali kecil. Dagingnya telah bergabung kembali, menyatukan dirinya. Ini adalah tubuh misterius yang tetap ada sejak era kuno, tidak dapat membusuk dan tidak dapat dipecahkan. Kuali itu diam dan diam, tidak bergerak sama sekali. Hahaha. Si Hao tertawa keras, kuali kecil ditopang oleh tangannya. Dia mengungkapkan ekspresi ejekan. Pihak lain tidak bisa memerintahkan artefak ini meskipun dia adalah tuannya. Kenyataannya, dia bahkan tidak mencoba untuk menekannya, hanya memegangnya dengan santai di tangannya. Kuali ini benar-benar cukup berat. Sepertinya itu seukuran kepalan tangan, tapi berat di tangannya. Ini bukan karena efek teks tulang, melainkan karena beratnya beberapa ratus ribu jin. Selalu dikatakan bahwa Black Immortal Gold sangat berat, sepertinya memang demikian. Si Hao berkata pada dirinya sendiri, ini adalah keuntungan yang luar biasa, kuali kecil seukuran kepalan tangan ini berisi emas abadi yang tak tertandingi. Bahkan jika itu rusak sekarang, bahannya saja sudah cukup untuk membuat sekte besar dari 3.000 provinsi di alam yang lebih tinggi menjadi merah karena keserakahan, bersedia berperang untuk memperebutkannya. Murid Divindar kecil berkontraksi. Pihak lain bertindak begitu tenang dan tenang, mengevaluasi kuali kecil ini seolah-olah dia benar-benar dilupakan. Ini juga merupakan jenis penghinaan. Tubuhnya bersinar, semua jenis teknik berharga meletus, berputar-putar dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Lampu-lampu ini berkumpul, membentuk pemandangan yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, kuali kecil itu bergetar dengan suara weng-weng, berharap untuk kembali ke sisi anak kegelapan surgawi, seolah-olah itu memiliki sedikit hubungan dengannya. Si Hao tertawa keras lagi. Kuali ini hanya mengenali daging itu, benar-benar menunjukkan penghinaan terhadap roh primordialmu. Anda masih memiliki rasa malu untuk mencoba dan mengendalikannya. Ini adalah ejekan yang tidak terselubung. Itu membuat Divindar kecil terlihat sangat buruk. Karena ini masalahnya, aku akan menerimanya di tempatmu. Anda tidak cocok untuk menggunakannya. Kata-kata Si Hao tidak sopan sedikitpun saat dia berbicara. Ini bisa dianggap sebagai balasan dari pihak lain yang memanggilnya serangga tadi. Wajahnya membawa senyum cemerlang. Era arcaik, tahun-tahun yang begitu mulia. Kemampuan surgawi, ayo. Anak kegelapan surgawi dengan tenang berkata. Dia memulihkan ketenangannya. Ruang di antara alisnya bersinar, dan kemudian jejak aneh muncul, melepaskan cahaya yang menyilaukan. Keluarkan saja apa yang kamu miliki agar kamu tidak merasa menyesal di kemudian hari. Si Hao tampaknya tidak peduli sama sekali. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Si Hao menghilang dari lokasi aslinya, bergegas ke depan. Pedangnya terhunus, membelah kekosongan, dan kemudian dia sendiri masuk. Di dalam celah kekosongan besar, suara kongki yang terdengar memekatkan telinga. Simbol bergemuruh, mengalir seperti sungai. Si Hao melakukan pertempuran hebat melawan Raja Negara Surgawi. Dengan keduanya yang begitu dekat, indra surgawinya sangat tajam, menatap orang aneh kuno ini sepanjang waktu. Pergi, Anda salah. Aku hanya tidak terbiasa terkena sinar matahari yang menyilaukan. Akan ada waktu untuk bermain denganmu. Raja kuno Negara Surgawi berkata, suaranya seperti serigala yang rakus, sangat menusup telinga dan menakutkan. Membunuh. Seberkas cahaya aneh melintas, ruang antara alis Divin Darkchill melepaskan cahaya, membentuk dunia kecil yang tidak jelas. Pikiran Si Hao terguncang. Di dunia kecil ini, sebenarnya ada kuburan kuno di mana-mana, dingin dan sepi, tempat yang sunyi. Mengubur langit, mengubur bumi, mengubur manusia, teriak Divin Darkchill. Ketika enam kata ini terdengar, langit dan bumi bergetar hebat, seolah-olah beberapa hukum surga tersentuh. Kekosongan itu menghasilkan kilat, bergemuruh dengan kebisingan. Di kejauhan, semua orang menjadi tercengang, dan kemudian mereka menggigil kedinginan, selapis rambut putih halus muncul di tubuh mereka. Itu karena ini adalah seni rahasia legendaris yang menyeramkan dan menakutkan. Tiga teknik rahasia pemakaman. Wajah seseorang menjadi putih, mengatakan ini dengan lembut. Jenis kekuatan teknik berharga ini aneh, kuat dan menakutkan, dikabarkan telah mengubur makhluk abadi sebelumnya, hanya untuk beberapa alasan, itu hilang dalam warisan, jarang terlihat oleh orang-orang di dunia selanjutnya. Tidak ada yang mengharapkan anak kegelapan surgawi untuk menampilkannya. Bagaimana mungkin ini tidak membuat orang lain merasa terkejut. Bahkan jenis teknik berharga ini muncul. Apakah dunia ini akan dilemparkan ke dalam kekacauan? Dong. Saat menghadapi serangan ini, Si Hao tidak merasa takut, bertarung melawan musuh ini secara langsung, menggerakkan teknik makhluk tertingginya sendiri. Suara gemuruh terdengar di udara, seolah-olah genderang surga sedang bergemuruh. Peng. Kembang api segera bersinar dengan gemilang, cukup untuk menerangi semua alam roh emas. Ini adalah metode rahasia tiga pemakaman. Tidak ada yang spesial, Si Hao tertawa keras dalam ejekan. Dunia kecil itu pecah, semua kuburan kuno retak terpisah. Ada makhluk di dalamnya, ingin merangkak dan bergabung dalam pertempuran, tetapi pada akhirnya, mereka semua menjadi redup, benar-benar menghilang. Pada kenyataannya, Si Hao tahu bahwa teknik ini menakutkan, pasti mendominasi dan tirani, hanya saja, simbolnya tidak lengkap, sehingga Divin Dark Chil tidak dapat sepenuhnya menampilkannya. Itulah mengapa dia tidak bisa menunjukkan kekuatan iblisnya yang sebenarnya. Ki yang, ki yang, ki yang. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitar mereka bergetar. Spanduk muncul satu demi satu di sekitarnya, menutupi tempat ini dan mengelilingi seluruh medan perang ini, menjebak Si Hao di dalamnya. Jun Dao muncul, sudut bibirnya membawa niat dingin. Cukup, persiapannya sudah selesai. Kita sekarang bisa membunuhnya secara perlahan. Jelas bahwa dia tiba sejak lama, memiliki anak kegelapan surgawi dan yang lainnya menghentikan Si Hao. Dia mendistribusikan basis formasi, spanduk magis yang telah dia siapkan sebelumnya ke seluruh lingkungan, mengunci semuanya. Formasi besar sekarang ada di tempatnya. Batu nomor satu dunia ada di sini, namun kalian semua berani bertindak kurang ajar. Divin Strike Stone muncul, membuka mulutnya dan memuntahkan semua jenis cahaya warna-warni. Seolah-olah bintang jatuh melintas, cemerlang dan indah. Spanduk formasi berkibar, menentang formasi besar ini dengan kekerasan yang sama. Heng, bahkan jika beberapa efek formasi dilawan, lalu bagaimana? Nah, sekarang kita semua ada di sini, kamu pikir kami akan membiarkanmu pergi. Jun Dao mencibir. Dia kemudian melihat ke langit, menebus kesalahan terhadap anak suci kuno. Kita akan menangkap Huang dulu. Setelah masalah ini, saya bersedia menyampaikan permintaan maaf saya yang tulus. Dia juga mengambil tindakan, bergabung dalam pertempuran ini, namun, dia tidak mendekat, hanya menyerang dari kejauhan. Harus dikatakan bahwa Raja Negara Surgawi terlalu kuat. Bahkan tanpa mengandalkan pembunuhan, hanya kecakapan bertarungnya saja sudah sangat menakutkan. 99 Kemampuan Surgawi Dao, majulah. Teriak Divin Darkchill, dia benar-benar pecah sendiri, sedikit dagingnya terbang, dan setelah membungkus roh primordialnya, masih ada 99 keping. Mereka bersinar cemerlang, semuanya bergegas dan mengelilingi si Hao. Surga, beberapa lusin kemampuan Surgawi disegel dalam daging, ini, sungguh aneh. Bagaimana seseorang bisa menghentikan ini? Semua orang berteriak ketakutan, apa yang mereka lihat benar-benar terlalu mengejutkan. Ini adalah bagian paling kuat dari Divin Darkchill yang tidak bisa diretas, 99 bagian yang menyegel teknik berharga. Tak perlu dikatakan, kehidupan sebelumnya memiliki asal-usul yang menakutkan. Jenis teknik berharga dengan setiap potongan daging, semuanya dilepaskan secara terkonsentrasi. Hmm, tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Mereka tidak dilapisi satu sama lain untuk meningkatkan kekuatan mereka, hanya menggunakan daging yang tidak biasa ini untuk menyerang musuh. Saya akan membiarkan Anda melihat seperti apa teknik surgawi sejati yang tak tertandingi, bagaimana menggabungkan berbagai jenis kemampuan surgawi. Si Hao tertawa dingin. Kemudian, dia mengaktifkan seni surga ke-8 ke-9, mengaktifkan semua kemampuan sucinya untuk menyerang potongan daging itu. Tempat ini segera meletus, benar-benar meledak. 99 kemampuan surgawi yang hebat, meskipun jumlahnya besar, mereka tidak dikendalikan oleh seseorang, melainkan secara naluriah dilepaskan oleh daging. Itu sebabnya dia bisa menghindari mereka. Bahkan orang aneh kuno Jun Dao dan negara surgawi mundur, tidak ingin terjebak dalam hal ini. Anak surgawi kuno tidak datang, duduk di batas cakrawala, hanya terus melantunkan kitab suci, untuk sementara tidak mengambil tindakan. Akibatnya, ancaman terbesarnya saat ini adalah raja negara surgawi. Dia muncul dan menghilang secara tak terduga, sulit untuk dipertahankan. Anak suci kuno, kamu masih tidak akan mengambil tindakan. Teriak Divin Darkchill. Baik. Mengikuti suara gemuruh, langit dan bumi bergetar. Dia masih tidak datang, hanya melantunkan kitab suci di sana. Aura misterius mengelilingi tempat ini. Kitab Suci 9 Surga ke 10 Bumi. Pada saat ini, ketika teknik surgawi yang tak tertandingi ini muncul, simbol tak berujung terbakar dalam kehampaan, membuat seluruh dunia ini benar-benar berbeda. Itu sangat menakutkan. Pada saat ini, ada kekuatan 9 langit ke 10 Bumi, hanya aku yang tertinggi, menyebar, tidak berbentuk dan tanpa substansi saat melonjak menuju Si Hao. Membunuh. Jun Dao berteriak, mengaktifkan teknik berharga dari kejauhan. Diam-diam, orang anek kuno Heavenly Country menyerang sekali lagi. Mati, teriak Divine Dark Chill. Empat ahli hebat mengambil tindakan pada saat yang sama untuk menekan dan membunuh Si Hao. Situasinya sangat berbahaya. Si Hao mengungkapkan ekspresi serius. Situasinya sangat tidak menguntungkan. Upil matanya berkedip, dan segera setelah itu, dia membuat keputusan. Dia akan menyerang yang terlemah terlebih dahulu. Dengan suara peng, kekosongan hancur. Dia menghilang dari lokasi aslinya, arah bergegas ke Jun Dao. Teknik berharga yang paling kuat meletus, serangan mengamuk meletus. Langit mulai terbakar, langit terdistorsi, mengalah. Bo. Sebuah kepingan salju mekar. Si Hao mengalami pukulan, serangkaian darah yang ditarik oleh simbol-simbol kitab suci sembilan surga ke sepuluh bumi. Namun, dia menekan Jun Dao sampai ekspresinya berubah. Mereka terus bentrok, dan dengan suara Po, dia terguncang sampai mulutnya batuk darah. So. Segera setelah itu, Si Hao menghilang sekali lagi, langsung tiba oleh anak kegelapan surgawi yang telah menyusun kembali tubuhnya dan menyerangnya, menyerang dengan panik. Ini adalah targetnya yang sebenarnya. Darah memercik keluar dari bahunya, ditusuk oleh energi pedang aneh-aneh dari negara surgawi. Namun, dia sudah dalam kondisi mengamuk, menampilkan semua metodenya. Jenis ketiga dari simbol makhluk tertinggi menjadi semakin jelas, mengukir diri mereka sendiri pada pedang abadi-abadi, kekuatannya merajalela. Semua orang menjadi terpana, Si Hao terlalu tirani, tidak diketahui berapa banyak luka yang dialami saat melawan Divine Dark Chill, benar-benar bertarung dengan nyawanya. Ah, anak kegelapan surgawi memiliki banyak potongan daging yang dilucuti, menghilang selamanya, tidak lagi muncul. Itu semua adalah titik lemahnya. Kali ini, Si Hao mengabaikan dagingnya yang tidak bisa dihancurkan, langsung menyerang area penting. Itu karena dari awal pertempuran sampai sekarang, dia sudah melihat melalui Divine Dark Chill, memahami area mana yang sudah membusuk, area mana yang masih kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Anak suci kuno, Raja Negara Surgawi, kalian semua masih tidak akan membunuhnya. Jun Dao berteriak, ini adalah kesempatan langka, namun dua anggota yang paling kuat tidak melakukan banyak hal. Raja Negara Surgawi selalu seperti ini, menunggu orang lain untuk bertarung terlebih dahulu. Dia hanya ingin memberikan pukulan fatal pada saat kritis. Sementara itu, anak suci kuno yang melantunkan kitab suci tidak terlalu tertarik pada serangan gabungan. Pertempuran yang intens dan kacau meletus. Uh, Jun Dao kehilangan lengan. Setelah dipotong, itu langsung meledak. Uh, garis lain dari cahaya berdarah bisa dilihat. Divine Dark Chill menerima pukulan serius. Saat ini, ada beberapa area di mana tulang bahkan bisa terlihat, sedikit menakutkan. Si Hao mengambil pertaruhan besar, menerima pukulan serius dari kitab suci bumi ke-10 surga ke-9. Dia melepaskan serangan terakhir, pedangnya menembus Divine Dark Chill di antara alisnya, dan kemudian dengan keras mengayunkan pedangnya. Ah, sebuah tangisan menyedihkan terdengar, roh primordial di antara alis Divine Dark Chill hancur. Namun, reaksi naluriah tubuh fisik itu terlalu kuat, langsung berjuang bebas, jatuh ke bumi yang besar. Roh primordial sudah menembus, hanya daging yang tersisa, bisakah kamu tetap hidup? Si Hao berkata dengan suara lembut. Chi, Raja Negara Surgawi meluncurkan serangan tersembunyi. Menekan, di batas cakrawala, anak suci kuno melantunkan kitab suci. Kitab suci sembilan surga ke-10 bumi meletus, menekan dari semua sisi. Membunuh, bahkan ekspresi Jun Dao yang bersenjata tunggal menjadi serius dan keras, menyerang dengan panik. Tiba-tiba, dengan suara Hong, kekosongan itu pecah. Formasi di sekitarnya hancur, kekosongan tak berujung terbakar, dan kemudian terbelah. Adegan itu mengerikan. Apa itu? Banyak orang berteriak ketakutan. Dalam kehampaan, semuanya buram, tetapi orang masih bisa melihat taman obat kuno. Aroma yang mengejutkan tercium dari dalam. Surga, taman obat abadi muncul, petik 2. Taman obat kuno dari era besar terakhir telah terbentuk. Semua orang merasakan bahwa kesempatan luar biasa telah tiba. Selalu ada desas-desus bahwa kebun obat yang paling kuno dan misterius melayang melalui kehampaan, sulit ditemukan, tetapi kadang-kadang terbentuk. Apa yang mereka lihat sekarang pasti cocok dengan deskripsi ini. Si Hao mengangkat kepalanya, tampak tercengang juga, sangat terguncang. Itu karena dia melihat pemandangan yang aneh. Tidak perlu menjelaskan obat-obatan, semuanya sangat cemerlang, bersinar sangat cemerlang. Mereka padat, dan aroma obatnya kaya. Yang paling mengejutkan adalah dia melihat seekor kura-kura seputih salju membawa seorang wanita berpakaian putih. Abadi, ada yang abadi. Yang lain berteriak, menatap taman obat kuno dan tidak jelas itu. Yang lain tidak tahu, tapi si Hao tahu keberadaannya cukup lama. Dia telah mendengar Void Sky di Finfin membicarakannya, mengatakan bahwa ini adalah obat umur panjang yang berasal dari era besar terakhir, hidup sampai sekarang, bersembunyi di dalam taman obat kuno. Si Yu. Raja negara surgawi menghilang, memasuki aliran kehampaan yang kacau untuk memasuki taman obat kuno itu. Anak suci kuno juga tidak bisa tetap tenang, juga bergegas. Si Hao secara alami tidak akan membiarkan kesempatan ini pergi. Dia juga bergegas ke aliran kekosongan yang kacau. Hong. Tempat ini bergemuruh. Para ahli dari semua ras berbondong-bondong, bergegas maju bersama, melakukan segala yang mereka bisa untuk memasuki taman pengobatan abadi kuno itu. Bab 927 Kebun Obat Abadi Imortal, kura-kura putih membawa yang abadi. Ini pertanda baik, sebenarnya ada makhluk abadi yang hidup di dunia ini, benar-benar tidak bisa dipercaya. Seseorang berbicara sambil gemetar karena kegembiraan dan bergegas ke depan. Bahkan ada lebih banyak orang yang sudah berlutut dalam pemujaan, berteriak keras ke arah keabadian yang tak tertandingi untuk menjadikan mereka sebagai murid. Petik 2 Apa yang mereka lihat membuat banyak orang merasa tercengang. Bahkan talenta luar biasa yang paling kuat yang sebelumnya ingin menjarah dari kebun obat kuno secara sembrono sekarang sedikit takut. Itu karena peri abadi berpakaian putih itu melepaskan bintik cahaya disertai kabut abadi. Bahkan dari jauh, mereka masih bisa merasakan aura dao abadi. Surga, itu bukan ilusi tapi nyata. Orang-orang itu terkejut. Dalam kegelapan, bahkan Jun Dao menggigil ke dalam, menatap kosong. Dia tidak bisa membantu tetapi berhenti bergerak, tidak berani bertindak gegabuh. Kura-kura itu seputih salju seperti batu giyok, berkilau dan tembus cahaya, memancarkan cahaya suci. Di punggungnya, seorang wanita berpakaian salju berdiri tegak, pakaian putihnya berkibar-kibar. Penampilannya luar biasa, cantik dan sempurna. Sebuah kepala rambut perak menjuntai, matanya membawa kabut berair. Hujan cahaya tersebar di sekelilingnya, membuatnya terlihat sangat kabur, surgawi dan dunia lain. Kami memberi hormat untuk mencintai kehidupan abadi. Beberapa orang berteriak, meskipun mereka bergegas ke celah kekosongan besar, dapat melihat taman obat itu, mereka masih tidak berani mendekatinya. Mereka semua membungku untuk itu. Suara nyanyian terdengar, merdu dan enak didengar seperti suara alam. Itu terdengar dari dalam bidang obat itu. Kura-kura tua merangkak, lebih putih salju dan tembus cahaya daripada batu giyok putih halus, membawa peri berpakaian salju saat dia bergerak. Itu sangat misterius dan tak terduga. Suara nyanyian membuat hati seseorang merasa damai. Semua niat membunuh mundur, hati semua orang goyah. Banyak senjata orang jatuh ke tanah. Suara itu merdu, wanita itu damai, rambut peraknya berhamburan, matanya dalam dengan esensi spiritual, seluruh dirinya sangat elegan dan halus saat kabut abadi melingkar di sekelilingnya. Seolah-olah dia tidak akan pernah jatuh ke dunia manusia. Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Obat umur panjang benar-benar mencengangkan. Dia sebelumnya telah melihat jenis adegan ini, tetapi yang dihasilkan oleh Void Sky Divine Fin jauh lebih rendah dari ini. Ini benar-benar seperti keabadian sejati, karena obat umur panjang disertai dengan energi keabadian, dan itulah mengapa obat itu sangat hidup, sehingga sulit bagi orang lain untuk membedakannya. Setelah beberapa saat sangat tersentuh, si Hao menjadi tenang. Ini bukan pertama kalinya dia melihat obat jenis ini, dia telah melihat satu sebelumnya di alam bawah. Itu dikenal sebagai akar spiritual pertama. Tangkai obat umur panjang itu memiliki tiga bunga, satu bunga bisa berubah menjadi orang kecil, duduk di bawah badan obat untuk memahami dao, yang lain berubah menjadi senjata yang tergantung di atas kepala orang kecil itu, mengeluarkan suara dao. Bunga terakhir itu misterius, efeknya tidak diketahui bahkan sekarang. Ini adalah obat umur panjang kedua yang saya temui. Saya ingin tahu apakah saya bisa mendekatinya. Mata si Hao berkedip dengan cemerlang. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menemukannya, dia mungkin masih tidak bisa mendapatkannya. Jenis hal ini cerdas, hidup sejak zaman kuno. Meskipun tidak memiliki kekuatan pertempuran yang menakutkan, metode melarikan diri yang luar biasa. Itu bisa terbang melalui langit atau melarikan diri melalui bumi, sulit ditangkap. Ci, anak suci kuno pindah. Dia tidak berhenti di sini, hanya menonton sebentar. Dia kemudian bergegas ke taman obat kuno yang ditinggalkan dari era besar, ingin masuk. Jelas bahwa raja-raja kuno tidak terpengaruh. Sosok mereka bergoyang, dan kemudian mereka menghilang. Bagaimana mereka bisa seperti ini, bahkan tidak memperlakukan makhluk abadi dengan hormat. Ada beberapa yang menjadi terkejut, menunjukkan ekspresi kebingungan. Kelompok paling kuat dari mata talenta luar biasa berkontraksi, pikiran mereka menyadari sesuatu. Ada beberapa yang dengan hati-hati memikirkan dan mengamatinya, dan kemudian beberapa orang bergerak, kehilangan rasa hormat mereka. Aku tahu apa itu. Ini adalah obat umur panjang yang legendaris, akan spiritual tertinggi yang hanya bisa dimiliki oleh makhluk abadi yang paling kuat. Tiba-tiba, seseorang berbicara, mengungkapkan kebenaran. Pada saat itu, banyak orang tercengang, merasa sedikit terpanah. Segera setelah itu, beberapa orang yang memiliki pengetahuan tentang sejarah kuno, memahami tanaman obat terguncang. Mereka bangun, berkata, ini benar-benar obat umur panjang. Ada sebuah tablet batu yang digali dari era besar terakhir yang telah merusak rekaman mengenai keberadaannya. Kura-kura yang membawa keabadian, surga, itu benar-benar obat itu, apakah dunia ini menjadi gila? Bahkan sesuatu dari legenda muncul. Petik 2. Kura-kura putih yang membawa keabadian, diketahui tidak jatuh di bawah 10 ribu bencana, abadi-abadi, memiliki umur panjang, itu benar-benar muncul di hadapan manusia lagi. Ketika kalimat ini terdengar, kerumunan yang tenang meledak menjadi kebisingan, mengerumuni celah kekosongan besar seperti banjir, menuju ke taman obat kuno itu. Mata semua orang menjadi merah. Tidak ada yang abadi di dunia, tidak ada yang tidak bisa mati. Sekarang setelah obat ajaib yang tak tertandingi yang dapat memberikan satu umur panjang muncul, siapa yang tidak akan tergerak? Jika mereka benar-benar makan obat ini, mereka bisa bersinar dengan matahari dan bulan, ada dengan langit dan bumi, tahan terhadap 10 ribu bencana, dari ini menjadi abadi. Lupakan saja, bahkan jika raksasa dari alam yang lebih tinggi memperoleh berita tentang ini, mereka akan bertarung sampai mati, berjuang dengan darah sampai akhir. Orang dapat membayangkan bahwa jika tangkai obat ini muncul, itu akan cukup untuk membuat ke-3.000 provinsi menjadi kacau. Darah akan mengalir seperti sungai, mayat menumpuk tinggi seperti gunung. Untungnya, itu ada di dalam kuno yang abadi, hanya mereka yang hadir yang bisa memperebutkannya. Uh! Tiba-tiba, lebih dari 10 pembudidaya diam-diam terbelah, darah berhamburan keluar, area di mana tulang mereka terpisah sangat halus, seolah-olah pisau telah memotong tahu. Apa yang sedang terjadi? Ini memicu kepanikan besar, mereka bahkan tidak melihat musuh, namun lebih dari 10 ahli meninggal. Negara surgawi? Apakah raja negara surgawi yang mengambil tindakan? Seseorang gemetar, mencurigai ini sebagai kemungkinan. Hang, jika kamu tidak mengerti, maka jangan berbicara sembarangan. Keluarga besar saya telah lama masuk ke dalam, bahkan tidak di sini. Seseorang berbicara, mengambil bentuk dalam kehampaan, muncul di belakang punggung seseorang. Dengan suara pu, kepalanya jatuh. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Mengapa teman dao harus bertindak begitu kejam? Ada beberapa orang di samping yang tidak bisa terus menonton ini. Negara surgawi terlalu mendominasi. Orang idiot seperti ini, bahkan jika dia masuk, masih akan mati. Alih-alih menunggu, saya mungkin juga mengirimnya dalam perjalanan. Sosok itu menjadi tidak jelas, suaranya tidak jelas. Kemudian, dia menghilang dari lokasi aslinya. Ini disebabkan oleh aliran-aliran yang kacau balau, membentuk bilah-bilah yang kacau. Semuanya, hati-hati, orang yang menyuarakan ketidakadilan mengingatkan para pembudidaya lainnya, tetapi pada kenyataannya, banyak orang sudah menyadari hal ini. Cih, cahaya pedang muncul dari kehampaan, sangat tajam saat menyerang orang yang berbicara. Jelas bahwa pedang surgawi yang berdarah itu milik negara surgawi, merasa sangat tidak puas dengan keberatan orang itu, ingin membunuhnya di sini. Uh, cahaya berdarah melintas, orang itu menghindar, hanya lengannya yang terluka. Dia menggeser beberapa lusin zang dan dengan marah berteriak, apakah negara surgawi Anda benar-benar percaya diri Anda sebagai penguasa dunia? Paling tidak, kami bisa menentukan hidup dan matimu di sini. Orang-orang sepertimu tidak memiliki kualifikasi untuk masuk dan menyebabkan ketidaknyamanan. Kata-kata dingin terdengar lagi. Banyak orang menjadi marah, menatap kehampaan, tetapi mereka tidak berani menyuarakan kemarahan mereka. Kalau tidak, merekalah yang berikutnya. Berisik, bahkan badut yang melompat berani bertindak mendominasi, melakukan kebiadaban. Enyah. Dalam kehampaan, suara dingin terdengar. Seorang pemuda berjalan, di tangannya pedang abadi-abadi. Dia dengan ringan menyapu. Semua jiwa gemetar, karena yang muncul di hadapan mereka adalah Huang. Baru saja, dia bertarung melawan beberapa orang aneh kuno sendirian. Meskipun dia terluka, keberanian surgawi semacam itu membuat banyak orang ketakutan. Sejak dia datang, apakah dia akan takut pada seorang pembunuh kecil? Bahkan bos mereka yang menakutkan pun tidak bisa membunuhnya. Pembunuh negara surgawi tidak banyak yang tersisa. Sebagian besar dari mereka telah dibunuh oleh Si Hao. Ketika orang ini melihat Si Hao, ekspresinya secara alami berubah. Dia ingin menghindar, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya bahkan tidak bisa bergerak. Pedang itu diayunkan, mempengaruhi kekosongan, mengubah area ini menjadi domain yang mengunci semuanya. Uh! Kepalanya terbang, roh primordial terhapus, mayat tanpa kepala membawa banyak darah saat jatuh. Semua orang berdiri di sana dengan cara yang tercengang. Seorang pembunuh yang kuat seperti ini tiba-tiba tidak bisa bergerak, dibunuh oleh Huang begitu saja. Seberapa menakutkan dan luar biasa dia. Pertempuran antara raja sebelumnya adalah sesuatu yang semua orang masih tidak bisa mengerti secara mendalam, tapi sekarang mereka mengerti. Mereka bahkan tidak berada pada urutan yang sama dengan Huang, perbedaannya terlalu besar. Setelah mengolah seutas energi abadi, itu berarti seseorang akan melampaui di atas. Bagi yang lain, ini bukan kekuatan yang bisa ditandingi. Kekosongan di sini tidak stabil dengan banyak celah tersembunyi, melepaskan celah kekosongan besar dari waktu ke waktu. Bahkan Dewa Sejati akan diretas hidup-hidup jika mereka masuk. Adapun apakah akan menyerah atau tidak, terserah Anda semua untuk memutuskan. Si Hao mengingatkan. Kemudian, dengan sekejap, dia menghilang dari tempat ini. Semua orang saling memandang dengan cemas, merasa ragu-ragu. Ah! Tangisan yang menyedihkan terdengar di depan. Ada lebih dari 50 orang yang terpotong di pinggang. Kemudian, seberkas retakan kosong besar lainnya diretas, memotongnya menjadi beberapa bagian, tidak ada satu orang pun yang bisa bertahan. Mereka merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun taman pengobatan abadi berada tepat di depan mereka, meskipun mata mereka terbakar oleh keserakahan, itu masih terlalu berbahaya. Setiap langkah yang mereka ambil akan dibuat dalam ketakutan, sulit untuk dilalui. Kita, masih harus pergi, tidak ada yang lebih penting dari hidup kita sendiri. Ada banyak orang yang mundur, bergegas keluar bahkan tanpa berbalik. Itu karena mereka takut jika mereka ragu-ragu, mereka mungkin tidak dapat menahan godaan. Tentu saja, ada beberapa yang mengatupkan giginya, memilih untuk terus maju. Itu karena Immortal Medicine Garden terlalu memikat. Meskipun mereka tahu bahwa mereka mungkin mati, mereka masih ingin bertaruh. Bagaimana jika mereka berhasil-berhasil, itu akan menjadi keberuntungan alami yang luar biasa. Ramuan surgawi dan hal-hal lain bersinar terang, terlalu gemerlap dan mempesona. Selain itu, mungkin ada lebih dari satu obat umur panjang. Ini adalah pulau yang tergantung di tengah, hanyut bersama dengan aliran sungai yang kacau balau. Tidak diketahui berapa lama itu ada. Namun, bahkan retakan besar dari kekosongan itu tidak bisa melukainya, semua jenis simbol yang melindunginya, tidak diperbolehkan masuk. Permukaannya hijau dan subur dengan warna ungu yang indah dan merah yang cemerlang, semua tanaman yang tidak biasa sangat cemerlang dan mengalir dengan warna-warna cerah. Mereka melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan, sangat surgawi dan mempesona. Ci! Sebuah garis perak muncul, menyapu melewati tubuh si Hao, memotong sehelai rambutnya. Tempat ini terlalu berbahaya, bahkan seseorang sekuat dia hanya bisa menghindari bahaya. Dia sudah mendekati pulau itu, tetapi itu menjadi semakin berbahaya. Kekosongan itu tidak stabil, beberapa aliran kacau yang deras sebanding dengan serangan dari Dewa Surgawi. Ini membuat ekspresinya berubah. Divenstrikestone berkata, ini adalah kekuatan yang menyembur keluar dari dimensi yang berbeda, tempat terkutuk macam apa ini? Itu terhubung ke ruang dimensi tanpa akhir. Petik 2. Pasti sesuatu yang diatur oleh individu yang kuat dari era besar terakhir. Bagaimana orang lain bisa dengan mudah mendekati tempat seperti ini? Individu itu pasti meminjam kekuatan yang dilepaskan oleh ruang dimensional untuk menghalangi orang lain. Kata Si Hao. Batu menyerang Surgawi mengangguk, dan kemudian menjadi sangat gembira. I, tidak ada yang bisa menahan korosi waktu. Pengaturan di sini ada di mana-mana, benar-benar berantakan. Petik 2. Ada yang salah. Ada pertempuran yang terjadi, gelombang ledakan memasuki tempat ini, akibatnya menghancurkan pengaturan di sini. Segera setelah itu, sampai pada kesimpulan ini. Si Hao mengerutkan kening. Setelah tiba di sini dan semakin dekat dengan Immortal Medicine Garden, dia melihat mayat-mayat mengambang di kehampaan satu demi satu, hanyut bersama taman. Makhluk-makhluk ini memiliki bentuk yang berbeda, karena tidak ada yang lain dalam kehampaan, hanya dingin dan kegelapan yang membekukan. Itu bisa membekukan mayat-mayat ini, dan itulah sebabnya banyak dari mereka yang diawetkan sampai sekarang. Dewa Surgawi. Si Hao terkejut, dia melihat mayat penduduk asli di sini, mayat-mayat ini pasti mencapai alam Dewa Surgawi. Bahkan ada yang lebih tangguh. Batu mencolok Surgawi berkata, ekspresinya menjadi serius. Namun, ia kemudian berkata, tidak perlu khawatir, mereka telah tertinggal dari bertahun-tahun yang lalu. Formasi di sini semuanya telah hancur. Petik 2. Si Hao menghasilkan artefak magis. Sebuah bila tulang terbang keluar, tetapi begitu mendekat, bila tulang tingkat Dewa yang sebenarnya hancur, tidak ada yang tertinggal setelah mengalami serangan aliran kacau. Ini adalah tempat yang berbahaya seperti yang diharapkan, ekspresi Si Hao berubah. Ada banyak tempat lemah di mana kita bisa menerobos masuk. Lihat? Ada mayat di pulau itu juga, artinya ada mayat yang sebelumnya masuk. Batu mencolok Surgawi berkata, Si Hao mengangguk. Dia mulai mencari tempat untuk mendarat bersama dengan Divine Strike Stoney. Mereka berpindah-pindah di sekitar pulau ini. Si Hao juga membuka mata Surgawi Marsial Daunnya, melihat semua hal yang dibuat-buat, tetapi masih ada bahaya beberapa kali, mengalami pertemuan singkat dengan malaikat maut. Ada beberapa tempat di mana kita bisa pergi ke darat. Rute ini relatif lebih aman. Batu mencolok Surgawi berkata, mengisyaratkan ke depan. Itu maju dengan hati-hati dengan Si Hao, dan pada akhirnya, mereka menerobos blokade aliran kacau spasial, berhasil mendarat di pulau itu. Ada begitu banyak ramuan obat. Ada begitu banyak pohon kuno Surgawi. Begitu mereka tiba, bahkan mata Si Hao akan berdiri tegak. Sepuluh ribu pohon racun. Batu mencolok Surgawi terkejut, menatap pohon kuno. Tidak, itu adalah pohon Dewa Surgawi kuno, dikabarkan bahwa buahnya akan segera membuat seseorang menjadi Dewa Surgawi. Si Hao terkejut. Obat-obatan suci menutupi pulau ini. Esensi spiritual melayang ke udara, cahaya warna-warni yang menguntungkan melonjak. Itu sangat brilian. Dia melihat pohon kuno di antara pepohonan. Ada aura Dewa Surgawi yang tak terduga di sini. Namun, itu menghilang dengan sekejap, segera setelah menyembunyikan dirinya lagi. Ladang obat ini bisa bergerak. Batu mencolok Surgawi tercengang. Sepertinya pohon kuno itu bisa lari. Kata Si Hao. Pohon itu seperti naga, akar kunonya tegak dan kuat, kulit pohonnya retak seperti sisik naga. Seluruh pohon itu berwarna giyok kehijauan, pancarannya mengalir ke langit. Hanya saja, ia langsung berlari. Hati-hati, bahaya mengintai di setiap langkah. Batu stirling Surgawi memperingatkan. Adapun obat umur panjang, itu bahkan lebih lama menghilang. Jenis benda itu sangat tajam, luar biasa dan halus, sulit ditangkap. Surga, Phoenix Surgawi, Phoenix Abadi yang legendaris. Tiba-tiba, batu mencolok Surgawi berteriak. Itu adalah satu-satunya peringatan Si Hao barusan, namun pada akhirnya, itu adalah yang pertama kehilangan ketenangannya. Sarang Phoenix, Si Hao juga terkejut. Sebuah sarang kuno terletak tepat di depan mereka, berdiri tegak di atas tebing batu. Ada gambar Phoenix Void berputar-putar, energi darah Phoenix meningkat dalam spiral. Tempat itu misterius dan tak terduga. Divine Strike Stone segera menjadi bersemangat, berteriak, mungkin ada Phoenix Blood Stone, harta tertinggi. Tunggu, jangan bilang ada telur Phoenix di dalamnya. Kalau tidak, kenapa ada fenomena keberuntungan seperti ini? Kami kaya. Bab 928 Sarang Phoenix Tiba-tiba ada sarang burung Phoenix di taman obat kuno. Lupakan mereka, bahkan individu paling kuat dari 3000 alam akan tercengang jika mereka datang ke sini. Tidak mudah untuk dihadapi, kelihatannya dekat, kurang dari beberapa li, tetapi jika kita benar-benar mencoba masuk, mungkin 9 kematian 1 kehidupan. Batu yang menyerang surgawi dengan cepat menjadi tenang, tidak lagi gelisah. Mereka mengerti dengan jelas bahwa kebun obat ini sangat berbahaya. Meskipun formasi dari waktu itu sudah banyak yang hancur, tetap saja itu bukan tempat yang bisa dimasuki orang biasa dengan sembarangan. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap ke depan. Beberapa li keluar, ramuan obat berkumpul dengan padat, pancaran menyebar di udara seperti kabut berair. Ada gunung-gunung kecil yang tidak tinggi, kurang dari beberapa ratus sang. Pegunungan batu berwarna coklat tua. Sarang kuno di tebing dibuat dari Phoenix Featherwood. Ini bukanlah rumput liar yang sering digunakan burung untuk membuat sarang, melainkan kayu spiritual yang langka, sesuatu yang sudah punah. Kayu ini menghasilkan lima warna kecemerlangan, berkelap-kelip seperti bulu Phoenix. Namun, perjalanan waktu menghapus segalanya. Kayu ini menjadi redup, tetapi masih tidak membusuk. Ini saja sudah cukup untuk menjelaskan betapa luar biasanya. Ada banyak ramuan spiritual di sekitar sarang kuno, dan bahkan lebih banyak obat suci yang langsung berakar di sarang abadi. Radians meluap, mengalir keluar seperti air. Si Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Bagaimanapun juga, Immortal Ancien tidak biasa, esensi spiritualnya terlalu kaya, terutama Immortal Medicine Garden ini, dengan segala sesuatu yang seharusnya ada di sini berada di sini. Dibandingkan dengan tempat ini, alam bawah terlalu tandus. Dia sebelumnya telah mengunjungi sarang kunpeng, tempat yang juga penuh dengan tanaman obat, tetapi semuanya adalah obat spiritual. Saat itu, dia merasa sangat terguncang. Namun, dibandingkan dengan alam yang lebih tinggi, esensi spiritual di sana terlalu jarang. Jika bahkan memiliki setengah dari esensi surga dan bumi ini, semua obat spiritual di sana mungkin akan berevolusi menjadi obat suci. Desas-desus bahwa para ahli seperti awan di alam yang lebih tinggi bukan tanpa alasan. Sebagian besar adalah karena lingkungan. I. Ada sebatang obat surgawi. Si Hao terkejut. Dia melihat aliran cahaya yang mengalir melewatinya, itu hanya di dalam celah tebing di sebelah sarang. Obat umur panjang, pohon dewa surgawi, obat-obatan surgawi, kebun obat ini memiliki terlalu banyak hal baik, sampai-sampai si Hao bahkan mulai meragukan apakah ada lebih dari satu tangkai obat umur panjang. Bahkan mungkin ada beberapa. Berjuang untuk itu. Tangkap satu tangkai. Dia berbalik untuk melihat Divin Strike Stoney, tetapi dia menemukan bahwa itu dipenuhi keringat. Dia menggosok matanya, memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Butir-butir keringat mengalir dari tubuh Divin Strike Stoney. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, menemukan bahwa itu semua adalah susu batu yang berbau manis, cairan berharga yang langka. I. Kamu bahkan bisa menghasilkan susu, di masa depan, isi sepuluh labu untukku. Si Hao ingin mengeksploitasinya. Jangan memprovokasi saya. Batu mencolok surgawi sangat marah. Itu menatap jalan di depan, saat ini mencoba memikirkan jalan keluar, sudah diambang kehancuran. Bahkan sebagai batu, ia mulai berkeringat. Meskipun formasi di sini sangat compang camping, mereka masih menakutkan. Batu Divin yang menyerang sudah terasa agak gila setelah mengetahui sedikit saja, menguras mental yang parah. Sudah benar-benar hancur, secara umum semuanya hancur, cukup menyeluruh, kata batu menyerang surgawi. Bukankah itu bagus? Kita bisa langsung masuk kalau begitu. Kata Si Hao. Meskipun formasi yang hancur ini benar-benar hancur, jangan lupa tempat macam apa ini, siapa yang mengatur formasi. Ini semua adalah formasi kuno yang melebihi semua yang kita berdua lihat. Batu mencolok surgawi berkata sambil menghela nafas. Itu karena apa yang sebelumnya ada di sini adalah formasi tabu yang tak tertandingi, formasi kuno dao abadi sejati yang melampaui segalanya. Begitu seseorang masuk ke dalam, satu kesalahan akan menghasilkan kutukan abadi, meskipun itu sudah cukup hancur. Si Hao mengerutkan kening, ini cukup merepotkan. Formasi tersebut mungkin belum tentu mengandung kekuatan penghancur yang besar, tetapi menjebak dan menghapus keduanya tetap tidak terlalu sulit. Bukan formasi dari era hebat ini sama sekali. Bahkan aku merasa benar-benar tidak berdaya. Ini adalah pertama kalinya di Finstrikestone merasa sangat tidak berdaya. Itu mencoba menganalisis tempat ini, tetapi cara terbaik yang ditemukannya sama berbahayanya dengan bahayanya, sementara yang terburuk adalah kematian setelah hanya beberapa lusin langkah. Mari kita coba memikirkan cara lain. Kata Si Hao. Wu, ada metode kuno yang disebut teknik pramuka formasi. Batu mencolok surgawi berkata setelah berpikir lama. Dan ini adalah. Ini bagi kita untuk pergi dulu, dan kemudian menggunakan spanduk formasi yang menakjubkan untuk memicu formasi kuno ini, memeriksa sekeliling untuk melihat apakah jalannya benar-benar aman, katanya. Teknik pramuka formasi adalah sesuatu yang hanya bekerja pada formasi yang rusak. Itu sama sekali tidak berguna sebelum formasi yang benar-benar utuh. Namun, ini bukan tanpa bahaya. Jika orang yang meletakkan formasi ini memiliki hati yang kejam, itu juga akan berakibat fatal. Ketika Si Hao mendengar ini, dia langsung menggelengkan kepalanya. Seberapa arogan dan sombongnya makhluk abadi. Saya tidak berpikir mereka akan melakukan itu. Selama seseorang menerobos formasi mereka, itu berarti seseorang harus bisa masuk dengan tenang, kata Batu menyerang surgawi. Formasi di sini sudah rusak dan bisa dianggap tembus. Meskipun bukan mereka berdua yang mengambil tindakan, Divin Strikestone masih curiga bahwa seharusnya tidak ada pengaturan yang buruk. Teknik formasi bergantung pada hati, kata Divin Strikestone. Kalau begitu, itu bagus, mari kita berhati-hati, kata Si Hao. Dia memiliki ekspresi serius di wajahnya, mengeluarkan diagram 10 ribu roh, bertindak sangat hati-hati. Sejak dia memasuki Immortal Ancien, dia telah menghadapi beberapa bahaya juga, tetapi dia jarang menggunakan item ini. Hanya ketika dia berurusan dengan laki-laki yang bermain seruling misterius, dia menggunakannya kembali di sarang setan. Teknik formasi pramuka adalah sesuatu yang saya temukan dari potongan-potongan batu busuk. Saya tidak pernah menggunakannya sebelumnya, jadi saya tidak tahu apakah itu akan efektif atau tidak, kata Divin Strikestone. Ketika Si Hao mendengar ini, garis-garis gelap menutupi dahinya. Orang ini tampaknya tidak terlalu bisa diandalkan. Spanduk formasi yang disempurnakan dari Divin Strikestone. Si Hao dan dirinya sendiri memiliki terlalu banyak materi surgawi, tidak mengkhawatirkan materi sama sekali. Satu jam kemudian, beberapa ratus spanduk kecil disempurnakan. Si Hao dan Divin Strikestone melarikan diri, meninggalkan pulau itu, berdiri di antara aliran kekosongan yang kacau. Beberapa ratus spanduk kecil ini tampak seperti kaki yang tumbuh, semuanya bergerak. Mereka mengikuti jalan kecil menuju sarang Phoenix sejati. Tentu saja, jalan yang mereka lalui adalah semua rute yang telah dianalisis oleh batu serangan surgawi. Ciii. Setelah masuk tidak jauh, spanduk kecil di bagian paling depan pecah. Seutas energi pedang mengalir ke langit, memicu simbol dalam kehampaan. Mereka terjalin menjadi sebuah web. Seperti yang diharapkan, bahkan langit tertutup. Ini adalah domain terbatas ruang, tidak dapat dilintasi. Ekspresi Divine Strike Stone menjadi serius. Seiring berjalannya waktu, garis demi garis cahaya surgawi bergegas, bersinar sangat cemerlang. Meskipun suaranya tidak terlalu keras, itu pasti bisa membunuh dewa surgawi. Fluktuasi itu membuat detak jantung orang lain meningkat. Ekspresi Sihao berubah. Dalam waktu singkat ini, mereka sudah kehilangan sembilan spanduk kecil. Jika orang yang masuk, itu berarti ada sembilan kematian. Spanduk-spanduk kecil yang tersisa berubah arah, terus maju, jarak antara masing-masing spanduk itu besar. Dari kejauhan, mereka tampak seperti naga. Pada akhirnya, tempat ini tidak bisa tetap damai. Bahkan kabut kacau ditarik keluar, petir bergemuruh, seolah-olah penghakiman surgawi turun. Semua jenis simbol berkedip. Batu mencolok surgawi berwarna hijau di wajahnya. Mereka menyebut formasi yang hancur ini, bahwa tidak ada satupun yang utuh, namun masih sangat menakutkan. Dari beberapa ratus spanduk kecil, lebih dari setengahnya telah hilang. Jika bukan karena mereka memiliki teknik pramuka formasi dan masuk seperti yang telah direncanakan sebelumnya, bahkan jika diberikan beberapa ratus nyawa, itu masih tidak akan cukup. Bahkan jika kita memiliki beberapa ratus peluang, kita masih akan mati, si Hao menghela nafas. Pada akhirnya, ketika mereka hanya memiliki beberapa spanduk formasi terakhir, mereka mencapai akhir, menghasilkan jalan yang aman. Pergilah, kesempatan telah datang, batu mencolok surgawi berkata dengan penuh semangat. Ketika mereka tiba di pulau itu lagi, mereka tiba-tiba menemukan bahwa ada seseorang yang melambai ke arah mereka. Justru Suelin, tubuh wanita muda berambut perak itu tinggi dan ramping, sangat indah. Tempat ini sangat berbahaya, si Hao mentransmisikan suara. Aku tahu, tapi aku merasa ada sesuatu di dalam diriku yang beresonansi denganku. Itu membuat darah Phoenix saya bergerak, kata Suelin. Biarkan dia datang, dia mungkin penting untuk memasuki sarang Phoenix, kata Divin Strike Stoney. Suelin memiliki darah Phoenix yang mengalir melalui dirinya, latar belakangnya luar biasa. Jenis spesies ini kuno dan misterius. Si Hao mengerutkan kening, dia takut Suelin akan membawa lebih banyak bahaya, tetapi ketika dia melihatnya terus-menerus melambaikan tangannya, pada akhirnya, dia setuju, membawanya dengan batu serangan surgawi. Mereka berkumpul bersama, memasuki satu di belakang yang lain di sepanjang jalan yang telah mereka simpulkan sebelumnya. Masing-masing dari mereka mengambil sekeranjang penuh obat-obatan suci, cahaya mengelilingi mereka, membuat semuanya cemerlang. Aroma obat tercium di udara. Segera setelah itu, mereka tiba di bawah gunung pendek. Gunung ini tidak memiliki formasi, tetapi mereka tidak berani buru-buru mendakinya. Itu karena sarang Phoenix terlalu luar biasa, begelombang dengan awan warna-warni, menghasilkan gambar Phoenix Void yang berputar-putar. Perak, gunakan sedikit darah. Saya akan mengatur formasi bimbingan darah untuk mencobanya, kata batu serangan surgawi. Peng! Temperamen Suelin adalah mulia, biasanya sangat anggun, tapi sekarang, itu menamparkan keluar, mengirimnya menabrak tanah. Saya salah. Wanita Phoenix Suelin, tolong beri kami bantuan Anda. Ini adalah sarang Phoenix sejati, aku perlu menggunakan darahmu untuk mengintai. Divin Strike Stone meringis kesakitan. Pada akhirnya, Suelin menawarkan sedikit darah. Itu dioleskan di beberapa spanduk formasi dan kemudian dikirim ke sarang kuno itu. Weng! Sarang ini menyala, semua jenis simbol bergegas keluar, membuat mereka tercengang. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka menyapu sepanjang simbol formasi yang dibuat dari darah Suelin. Kita sudah selesai, menendang papan besi. Saya tidak ingin mati, saya masih memiliki rahasia besar, sebenarnya, saya. Batu menyerang surgawi berteriak dengan sedih. Tiba-tiba, mereka dililit oleh simbol-simbol itu, tidak mati, tetapi dengan cepat dibawa ke sarang kuno itu. Sarang ini tidak terlalu besar, hanya sekitar seribu zang panjangnya, dan tidak seperti yang diharapkan si Hao dengan pavilion dan bangunan, tetapi hanya sarang burung. Namun, ada hal-hal baik di dalamnya. Ada panggung Dao lima warna yang tingginya kurang dari tiga kaki yang langsung menggerakkan Suelin, membuatnya duduk di atasnya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Aku merasakan darah memanggilku, saya akan memasuki keadaan pemahaman Dao. Suelin sangat terguncang, ini tidak masuk akal. Saat ini, hatinya tidak tenang, namun dia tampaknya telah mengembangkan wawasan baru tentang teknik berharga klan Phoenix. Dia segera menutup matanya, seluruh tubuhnya sekarang bersinar. Warisan dalam darahnya, fragment jejak yang ditinggalkan leluhurnya berkedip satu demi satu seperti bintang, membuat tubuhnya yang seputih salju bersinar cemerlang. Kemudian, api Phoenix melonjak, cahaya berapi-api mengelilinginya. Phoenix Blutstone, memang ada hal semacam ini. Oh, The Divine Streaking Stoney berteriak kegirangan. Ia melihat beberapa keping batu yang berwarna merah tua seperti darah. Kabut naik dalam spiral dari mereka. Ada desas-desus bahwa tempat tinggal burung Phoenix memiliki jenis batu yang menakjubkan ini. Mereka awalnya digunakan oleh burung Phoenix muda untuk mempertajam paru mereka, tetapi seiring waktu, mereka diwarnai dengan aura mereka. Selain itu, ketika burung Phoenix berevolusi, seringkali akan sangat intens, proses kelahiran kembali yang menumpahkan bulu dan darah. Ketika mereka mendarat di bebatuan ini, hal semacam ini terbentuk. Ada empat potong total, semuanya merah-merah seperti batu giyok. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah harta karun besar, hal-hal yang dapat disempurnakan menjadi artefak berharga. Mereka memiliki kekuatan aneh yang tak terukur. Batu Divin yang menyerang takut si Hao akan memperebutkannya, dengan keras berteriak, saya ingin mengolah energi abadi dan mengambil langkah itu, jangan berkelahi dengan saya tentang mereka. Kemudian, itu melahap mereka dalam satu tegukan, tersedak sampai matanya mulai berputar kembali. Kamu tidak berguna untuk apa-apa. Si Hao ingin menendang pantatnya, merasakan kekecewaan besar di dalamnya. Siapa yang pernah mendengar senjata batu mengambil langkah itu? Dengan suara ciliu, batu pukulan surgawi mengelak. Si Hao merasa tidak berdaya, pada akhirnya mengumpulkan semua obat-obatan suci di sarang Phoenix. Kemudian, dia menemukan kilatan logam bersinar di dalam sarang. Dia dengan cepat berjalan mendekat. Di dalam sarang yang terbentuk dari Phoenix Federwood, di antara celah-celah kayu spiritual ini, si Hao menemukan sehelai bulu. Ini membuatnya sangat tersentuh. Dia mengambil ini, tetapi dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Meskipun itu lima warna, tidak ada simbol yang berkedip-kedip. Namun, ketika si Hao memindahkannya, itu menghancurkan kehampaan, pemandangan yang menakutkan. Dia terkesiap, benar-benar layak berasal dari burung Phoenix, sehelai bulu yang keluar dari tubuhnya seperti ini. Itu benar-benar agak tak terbayangkan. Jika ini disempurnakan menjadi kipas lima burung, maka kekuatannya mungkin benar-benar menakutkan, kata si Hao pada dirinya sendiri. Suelin memahami Dao, tubuhnya tidak bergerak. Orang bisa samar-samar melihat gambar Phoenix Void yang terbentuk dari kabut warna-warni sarang yang secara tak terduga mengelilinginya, pada akhirnya bahkan memasuki tubuhnya. Si Hao tidak mengganggunya, dia tiba di pintu masuk sarang, berdiri di puncak gunung pendek untuk mengamati Taman Kuno Abadi. Yi, dia melihat pohon Dewa Surgawi. Itu tidak terlalu jauh. Terlepas dari ini, di antara celah-celah gunung pendek ini, seberkas cahaya Surgawi melintas. Ada sebatang obat Surgawi di sana, yang dia lihat sekilas sebelumnya. Sebelum si Hao sempat memikirkan rencana tindakan selanjutnya, itu tiba-tiba mengirimkan suara, mengatakan, keluarga ku yang hebat ingin mengobrol denganmu. Si Hao tercengang, obat ini berbicara dengannya, ada master di belakangnya, siapa yang membuatnya mengenali seorang master? Siapa keluargamu yang hebat? Si Hao bertanya. Kura-kura imortal yang hebat memintaku untuk menyampaikan pesan ini. Tangkai obat Surgawi ini ditransmisikan. Kura-kura putih membawa makhluk abadi. Wajah si Hao segera tampak seperti hantu. Itu tak terduga batang obat umur panjang. Itu seperti orang, ingin mengobrol dengannya. Bab 929 panggil. Sebatang obat disebut sebagai, yang hebat, dan ingin mengobrol dengannya. Ini membuat si Hao merasa benar-benar terkejut. Di mana itu, apa yang ingin didiskusikan dengan saya? Si Hao bertanya. Bintik-bintik cahaya gelap bersinar di bawah gunung. Utusan, ini cukup luar biasa, cukup untuk menarik napas keheranan. Ini adalah obat Surgawi yang mengejutkan dunia yang terlihat seperti terbuat dari emas hitam. Sembilan daunnya sangat panjang, masing-masing seperti bulu phoenix. Keluargaku yang hebat tinggal di dekat mata air abadi, ingin bertemu denganmu secara langsung. Obat Surgawi mentransmisikan suara. Tentu saja, itu berbeda dari pembudidaya. Itu hanya melepaskan riak aneh, tetapi yang lain bisa merasakan artinya. Benda ini sebanding dengan Tribulation Crossing Divine Lotus milik Akademi Dewi. Mereka berdua adalah benda suci yang langka, cukup untuk membuat mata semua sekte merah. Namun sekarang, itu adalah, saudara kecil, hanya di sini untuk menyampaikan pesan. Mata Si Hao tidak jelas, pikiran melintas di benaknya. Jika dia bisa mengendalikan kebun obat ini, berapa banyak hal baik itu. Setiap tangkai obat akan cukup untuk memicu keributan di dunia luar. Kamu, apa yang kamu pikirkan? Obat surgawi emas hitam pecah menjadi menggigil dingin. Sebagai akar spiritual surga dan bungi, itu adalah jenis keberadaan yang paling sensitif. Tiba-tiba terasa sedikit dingin. Tidak ada. Keluarga besarmu terlalu jauh, bisakah kamu memintanya datang ke sini? Si Hao bertanya. Dia merasa bahwa, kura-kura putih yang membawa keabadian, mengambil inisiatif untuk menemukannya mungkin bukan hal yang baik. Obat umur panjang sangat sulit untuk ditangkap, sesuatu yang bisa bergerak menembus matahari, bulan, dan kekosongan, tetapi kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak besar, hanya mampu melarikan diri. Jangan bilang kamu ingin membimbingku ke tempat berbahaya, kan? Si Hao bergumam dalam hati, tidak menjadi ceroboh karena berita tentang keberuntungan alami yang besar. Keluarga saya yang hebat kadang-kadang kedinginan, jadi tidak bisa bergerak atau berangkat. Kata obat surgawi kemakmuran hitam. Si Hao memberinya tatapan jijik. Sebatang obat masuk angin. Siapa yang Anda coba untuk membodohi? Bahkan obat surgawi kemakmuran hitam sendiri merasa itu agak konyol. Setelah batuk kosong, ia berkata, batuk, seperti ini, kita semua adalah tanaman obat, jadi kita secara alami merasa takut terhadap orang luar, takut kita akan dipetik. Makanya kita harus waspada, tidak berani keluar rumah terlalu jauh. Apa yang sedang terjadi? Setelah melahap empat Phoenix Blutstone S, perut di Finstrike Stoney Bulat, langsung berguling, muncul di pintu masuk sarang Phoenix. Bisakah kita pergi lebih jauh ke dalam? Si Hao bertanya. Hatinya gatal. Obat umur panjang bergoyang tepat di depannya, mengundangnya untuk bertemu dengannya, jadi dia benar-benar tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Ini agak sulit. Pulau ini terlalu misterius, dengan formasi dao abadi sejati. Dengan kemampuanku, tidak mungkin kita bisa memasuki kedalaman terdalam. Bahkan formasi yang rusak ini dapat membunuh dewa surgawi dan lainnya. Batu yang menyerang surgawi berkata sambil menghela nafas, jarang menunjukkan sedikit kerendahan hati. Ketika si Hao mendengar ini, dia memasuki keheningan sesaat. Hidup adalah hal yang paling penting. Harta surgawi, meskipun sangat bagus, hanya bagus jika seseorang masih hidup untuk menggunakannya. Maafkan aku, tapi aku tidak bisa pergi bersamamu. Pulau ini memiliki formasi abadi, jadi saya tidak ingin membuang hidup saya secara acak. Kata si Hao. Pasti tidak akan ada sesuatu yang akan terjadi padamu. Hanya ada keuntungan untuk Anda kali ini. Keluarga besar saya hanya ingin mengobrol dengan orang luar, keputusan untuk memilih Anda adalah peluang besar. Kata obat surgawi kemakmuran hitam. Terima kasih banyak telah mendukung saya, tetapi saya harus meminta maaf. Saya tidak bisa pergi. Si Hao cukup tegas, tidak ingin mengambil risiko bahaya karena takut kehilangan nyawanya. Obat surgawi kemakmuran hitam segera terasa mendesak ketika mendengar ini. Apakah kamu tahu apa yang ada di kedalaman pulau? Ada harta magis dao abadi, benda-benda berumur panjang, obat-obatan luar biasa berserakan. Salah satu dari mereka akan memberi Anda manfaat besar selama sisa hidup Anda. Ketika si Hao mendengar ini, dia menunjukkan ekspresi terkejut, menjadi semakin tidak cemas. Dia adalah orang yang tidak pergi, jadi mengapa obat surgawi ini menjadi yang menjadi cemas. Jika kamu khawatir, aku bersedia menjadi sandera, tinggal di sisimu. Tidak perlu merasa khawatir kalau begitu, kan? Obat surgawi kemakmuran hitam berkata dengan serius. Si Hao sedikit terdiam, itu sebenarnya akan berfungsi sebagai sandera. Apa sebenarnya itu? Sampai sejauh ini, dia bertanya, merasa semakin penasaran. Tangke obat surgawi yang bisa membuat mata sekte besar dari 3000 provinsi menjadi merah secara tak terduga mengambil sikap seperti ini. Jika dunia luar mengetahui hal ini, mereka pasti akan menjadi sangat cemburu, pada saat yang sama merasa terkejut. Kapan obat surgawi pernah bertindak agresif ini? Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia terus menerus menatapnya. Ketika obat surgawi kemakmuran hitam melihat ini, itu menjadi semakin mendesak, mengatakan, tidak banyak peluang. Pulau ini tidak akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, itu akan kembali ke aliran yang kacau balau. Selain itu, ia menambahkan, bagaimana dengan ini? Jika Anda masih merasa was-was, maka pohon dewa surgawi juga dapat digunakan sebagai sandera. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kan? Kali ini, Si Hao sedikit tergerak, dan bahkan batu serangan surgawi pun tercengang. Sementara itu, Suelin baru saja bangun dari platform daul lima warna di sarang phoenix. Dia juga sangat terkejut. Buah yang dihasilkannya bisa segera menciptakan dewa surgawi. Jika sekte besar mengawasi pohon ini dan mengumpulkan buahnya, itu pasti akan menjadi sangat makmur. Namun, begitu kata-kata obat surgawi kemakmuran hitam terdengar, pohon yang jauh bergoyang, sebuah pohon tua berlari dengan panik, berteriak dengan berisik, itu tidak ada hubungannya denganku. Pohon itu berwarna giyok hijau kebiruan, seolah-olah dipahat dari giyok surgawi. Cahaya warna-warni hijau bergegas ke langit. Itu tegak dan kuat, akarnya bergerak di tanah seperti tentakel. Itu melarikan diri seperti pengkhianat. Kamu, benar-benar mengkhianati yang hebat, tidak mendengarkan pemanggilannya. Obat surgawi kemakmuran hitam sangat marah. Little Black, jangan kotori aku dengan kata-katamu. Saya tidak mengkhianati yang hebat, saya hanya tidak melihat anak muda itu sebagai orang baik. Saya khawatir setelah kita ditangkap, kita akan segera dicuri. Mereka akan berlari lebih cepat daripada kelinci, sama sekali tidak mau bertemu yang hebat. Pohon tua itu berbicara dengan suara terdam. Si Hao terdiam, dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tetap tidak melakukannya. Dia benar-benar memiliki pemikiran seperti itu di dalam, selalu merasa seperti ada jebakan di depan, bahwa itu tidak terlalu masuk akal. Jika dia bisa menangkap pohon dewa surgawi dan sebatang obat surgawi kemakmuran hitam dan kemudian segera lari, maka tidak ada alasan untuk mempertaruhkan sesuatu di sini. I, itu terluka. Divenstrikestone melihat bahwa meskipun tegak dan kuat, batang pohon kuno itu memiliki bagian yang berlubang, hampir menyebabkannya terbelah. Ada hukum alam yang berkedip-kedip. Benar, itu telah terluka sebelumnya. Jika tidak, pohon dewa surgawi akan berbeda dari obat-obatan surgawi lainnya, memiliki kekuatan yang kuat. Obat surgawi kemakmuran hitam sangat lugas saat berbicara. Maafkan aku karena pergi dulu. Pohon tua itu tidak tinggal di sini, merasa bahwa si Hao berbahaya. Itu menghilang, menyalakan lampu warna-warni di sepanjang jalan, semuanya dilepaskan oleh obat-obatan suci. Ini hampir seperti mimpi, tangkai demi batang obat surgawi muncul, dan mereka dapat berbicara dengan orang-orang. Ini tidak tampak nyata. Ini tidak tampak seperti kebun obat, tetapi lebih seperti sekte. Kura-kura putih yang membawa makhluk abadi ini sangat tidak biasa. Apa sebenarnya yang ingin dilakukannya? Bagaimana bisa datang dan pergi dari kebun obat, berjalan bebas dan tanpa hambatan? Si Hao bertanya-tanya. Ini karena metode keabadian, hanya berurusan dengan orang luar. Itu tidak akan membawa tanaman spiritual ke dalam bahaya apapun. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Batu mencolok surgawi berkata sambil menghela nafas. Si Hao benar-benar bingung. Dia memikirkan hal-hal lagi dan lagi, pada akhirnya memutuskan untuk setuju, mengikuti obat surgawi kemakmuran hitam ke pulau itu. Obat surgawi kemakmuran hitam memiliki kecerdasan. Sebagai tangkai obat surgawi, dia percaya bahwa itu pasti tidak akan memperlakukan hidupnya sendiri sebagai lelucon. Selain itu, jenis akan spiritual divin ini biasanya bukan dari jenis yang jahat. Apakah kamu benar-benar akan mengambil risiko? Batu mencolok surgawi bingung, menatapnya. Rasanya si Hao biasanya sangat licin dan rendah, seseorang yang mirip dengan dirinya sendiri. Mengapa dia tiba-tiba bertindak berdasarkan dorongan hati? Tidak apa-apa, tunggu aku kembali, kata si Hao. Terserah, aku ingin melihatnya juga, melihat bagaimana sebenarnya pemikiran kura-kura putih yang membawa keabadian itu, kata Divin Stryking Stoney. Bukannya itu tidak takut mati, tapi setelah berpikir sebentar, memutuskan bahwa mereka bisa melanjutkan juga. Bagaimanapun, si Hao masih memiliki beberapa hal pada dirinya, misalnya, diagram 10.000 roh dan hal-hal lain. Jika memang ada bahaya, mereka mungkin bisa menunjukkan keefektifan yang aneh. Si Hao berbalik ke Suelin dan berkata, jangan ikut dengan kami dan tunggu kami di sini. Dia menganggup dan berkata, baiklah, jika kalian semua dalam bahaya, aku akan menyalakan sarang Phoenix dan meruntuhkan tempat ini sampai rata dengan tanah. Sarang ini luar biasa dan sangat mengejutkan. Ada simbol di dalamnya, hanya mereka yang memiliki garis keturunan Phoenix Rache yang bisa merasa nyaman di sini. Kalau tidak, orang normal bahkan tidak bisa masuk ke dalam. Fokus untuk memahami Dao, kita pergi, kata si Hao. Ini jelas merupakan tempat yang indah, mengandung makna yang tak terukur untuk Suelin. Untuk dapat muncul di sini akan mempengaruhi dia selama sisa hidupnya. N, aku akan pergi mengasingkan diri. Suelin mengangguk. Pada akhirnya, si Hao tidak meminta obat surgawi kemakmuran hitam memanggil tangkai obat surgawi lainnya, alih-alih mengikuti tepat di belakangnya. Kamu mengerti formasi di sini? Batu mencolok surgawi bertanya dengan takjub. Ramuan spiritual yang bisa datang dan pergi melalui tempat ini adalah satu hal, namun juga bisa membawa mereka berkeliling. Keluarga ku yang hebat mengerti, ini adalah sesuatu yang sebelumnya telah diajarkan kepada kami. Kata obat surgawi kemakmuran hitam. Sepanjang jalan, selain aroma obat yang luar biasa, ada semua jenis kabut, serta olah istana yang runtuh. Bahkan ada gelombang energi abadi yang melayang, membuat yang lain sangat terkejut. Tempat yang bagus, ini mungkin satu-satunya jejak sejarah abadi yang tersisa. Batu mencolok surgawi menghela nafas dengan takjub. Hanya saja, wilayah itu terlalu berbahaya. Itu benar-benar melihat beberapa formasi yang relatif utuh, dan itulah sebabnya ada energi dao abadi yang menyelimuti udara. Perjalanan ini terasa seperti sesuatu yang keluar dari mimpi. Dari waktu ke waktu, mereka benar-benar harus melewati gerbang cahaya, di lain waktu melalui lorong-lorong kosong. Pulau ini jelas sangat mengejutkan. Hanya setelah waktu yang lama berlalu mereka mendekati tanah kuno. Raungan binatang samar-samar terdengar dari kejauhan, mengguncang seluruh wilayah itu sampai langit retak. Ini, tempat aneh macam apa ini? Batu mencolok surgawi terkejut. Binatang purba itu benar-benar terlalu kuat. Namun, mengapa mereka tidak mendengar suaranya di pulau di luar? Zeng-Zeng. Kemudian, energi pedang bergegas ke surga, setiap halai energi abadi disertai dengan untayan energi abadi lainnya. Itu sangat menakutkan, membuat orang menggigil ketakutan. Jenis kekuatan itu terlalu besar. Mereka samar-samar melihat dunia kecil dihancurkan oleh energi pedang yang naik ke atas. Ini tidak mungkin nyata, kan? Senyum di wajah si Hao agak kaku. Jangan menganggapnya nyata, tetapi juga jangan menganggapnya palsu. Siapa yang tahu apa lagi yang ada di dalam sisa-sisa itu? Namun, saat itu, energi pedang jauh lebih kuat daripada sekarang. Ketika sebuah goresan mendarat, itu benar-benar bisa menghancurkan dunia yang besar. Kata obat surgawi kemakmuran hitam. Mereka akhirnya tiba, segala sesuatu di depan kabur, kabut kacau melayang dari atas bunga dan tanaman, membuat tempat ini tampak sangat misterius. Selain itu, ada beberapa jalur batu biru yang rusak dan bangunan yang rusak, memberikan perasaan waktu yang telah berlalu. Kami sudah sampai, keluarga besarku ada di sana. Obat surgawi kemakmuran hitam berbicara, mengisyaratkan ke depan. Kabut putih melonjak, seolah-olah mereka tiba di rumah abadi. Kalau boleh, kenapa kau meminta untuk bertemu? Si Hao bertanya. Semua hal akan layu, dunia akan segera memudar. Semuanya akan berakhir, memasuki kegelapan abadi, sampai reinkarnasi dari era besar yang baru didirikan. Kata-kata ini terdengar dari dalam kabut putih, membawa aura kuno, serta desahan sedih. Si Hao tercengang. Mengapa pihak lain meratapi keadaan alam semesta ketika dia baru saja datang, mengucapkan kata-kata seperti ini? Bab 930 Kura-Kura Putih membawa keabadian. Apa sebenarnya yang kamu coba katakan? Si Hao bertanya. Dia tertegun sejenak, tetapi dia tidak benar-benar kehilangan dirinya sendiri. Dunia ini akan segera tidak ada lagi seperti era besar terakhir, semuanya mencapai akhir seperti reinkarnasi. Bahkan jika era besar baru dibuka, ketika saatnya tiba, itu masih akan mencapai langkah ini, tenggelam selamanya ke dalam kegelapan. Desahan terdengar dari dalam kabut. Kenapa kau mencariku? Si Hao bertanya. Meskipun ada gelombang besar yang mengaduk dalam dirinya, dia masih terlihat tenang di permukaan. Kamu, aku, dan banyak lainnya ingin terus hidup. Alasan aku mencarimu tidak lebih dari ini. Kata obat umur panjang. Dan dengan menemukanku, masalahnya akan terpecahkan. Si Hao tidak percaya. Saya hanya ingin membangun karma baik, dan juga meminta Anda untuk bermurah hati, melepaskan beberapa obat ajaib di pulau ini. Ada beberapa yang memiliki kesempatan untuk menjadi obat surgawi. Ini benar-benar tidak mudah untuk melakukannya. Petik 2. Obat-obatan surgawi terlalu langka. Keberadaannya dapat dihitung. Ada harta yang sangat langka. Angin sepoi-sepoi bertiup, kabut kacau di depan tersebar, mengungkapkan pemandangan yang sebenarnya. Cahaya cemerlang melonjak. Mata Si Hao langsung berdiri tegak. Apa itu tadi? Itu adalah tempat All Life Earth. Dia sebelumnya telah memperoleh sedikit tanah berharga ini dari dalam pot di dalam gua Jundau, yang tersimpan di dalamnya adalah jenis tanah berharga yang tak tertandingi ini. Hanya pot kecil itu saja sudah cukup untuk membuat kelinci kecil itu berguling-guling di tanah dengan gembira, mengatakan bahwa dia akan menggunakannya untuk mencapai Dao. Namun, sekarang tampak seperti seluruh area Zhang tertutupi oleh jenis bumi ini. Mereka seperti pasir, setiap butiran berkilau. Ada energi kacau di sekitar, dan esensi dasar langit dan bumi berkumpul juga. Aku tidak pernah benar-benar menghancurkannya, selalu menyimpan benihnya setelah memetik obat suci, akarnya juga tidak terluka. Si Hao menjawab, matanya tidak berkedip saat dia menatap bumi. Ini benar-benar surga yang mengejutkan keberuntungan alami yang luar biasa. All Life Earth ini dapat digunakan untuk melakukan banyak hal yang menentang surga. Ada desas-desus bahwa All Life Earth dapat memelihara segalanya. Jika seorang tuan abadi mati dalam pertempuran dan dikuburkan di bumi ini, itu akan dilestarikan selamanya, tidak membusuk. Setelah bertahun-tahun berlalu, yang abadi mungkin akan hidup kembali. Bagaimana surga menentang ini? Area seluas Zhang ini cukup untuk mengubur beberapa makhluk. Jantung si Hao berdegup kencang saat dia menatap All Life Earth. Dia membuka mata surgawinya untuk melihat hal-hal sampai akhir. Itu karena mungkin ada makhluk yang tidur di bawah. Namun, dia tiba-tiba tidak bisa melihatnya. Kabut kacau melayang, energi abadi berputar, membuat tempat ini tampak semakin suci. Bagus kalau teman Dao memiliki pemikiran seperti itu. Suara itu terdengar sekali lagi. Bo! Suara bumi yang menembus tanah terdengar. Di dalam bumi itu tumbuh tanaman yang seluruhnya berwarna putih salju dan disertai kabut abadi. Itu menyebarkan hujan cahaya, tampak luar biasa dan bebas dari vulgar. Kura-kura putih membawa abadi. Muncul, baru saja, itu di bawah bumi. Apa sebenarnya yang ada di All Life Earth ini? Apakah benar-benar hanya ada sebatang obat tanpa ada yang terkubur di bawahnya? Mata si Hao dalam, dia benar-benar ingin melihatnya. Namun, dia tidak bertindak gegabuh. Karena kura-kura putih berani muncul begitu dekat dengannya, itu pasti tidak takut apapun. Kamu hanya berharap aku melakukan ini setelah mencariku. Si Hao bertanya. Cahaya warna-warni menyala, kemegahan perak berhamburan keluar. Seseorang yang cantik juga muncul dari bumi, melangkah ke kura-kura putih. Pakaian putih berkibar-kibar seolah dia sedang menari. Dia menatap si Hao dengan rasa ingin tahu. Terlepas dari apakah itu kura-kura atau kecantikan, mereka berdua seputih salju seperti batu giyok. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh mereka sangat kecil, orang lain pasti akan salah mengira bahwa itu adalah makhluk abadi di punggung kura-kura. Namun, itu hanya sebatang obat. Saya masih ingin menyelamatkan saudara Dao saya. Pulau ini telah terpenjara untuk waktu yang sangat lama, sedikit di atas era yang hebat, jadi mungkin ia harus melihat cahaya lagi. Saya mengharapkan bantuan Anda, kura-kura putih itu berbicara. Ini adalah pertama kalinya si Hao melihat sebatang obat umur panjang dalam jarak sedekat itu. Anehnya, selain gelombang aroma manis yang pertama kali dia cium, semua bintik cahaya dan aroma ditarik ke dalam tubuh obat putih salju, tidak menyianyikan sedikitpun. Kamu sudah mengatakan bahwa semua hal layu, seluruh dunia ini akan dihancurkan. Apa gunanya meninggalkan tempat ini? Bukankah hasilnya akan sama? Si Hao bertanya sebagai tanggapan. Ini berbeda. Jika kita melarikan diri, setidaknya akan ada kesempatan untuk hidup. Kura-kura putih menghela nafas. Mata besar keindahan di punggungnya bergerak. Dari awal sampai sekarang, dia tidak pernah mengucapkan sepatah katapun. Apakah Anda benar-benar obat umur panjang, atau apakah Anda seorang abadi yang telah dikubur di sini dari era besar terakhir? Si Hao curiga, bertanya seperti ini. Kura-kura putih ini segera memanggilnya Dao Saudara, membuatnya tampak seperti seorang kultifator. Dia benar-benar mulai curiga jika ini adalah hasil dari mayat abadi yang mengembangkan kecerdasan, berubah menjadi obat abadi. Itu karena ada rumor seperti ini sebelumnya. Saya hanya sebatang obat, umur saya cukup tua, kata Kura-kura putih. Ceritakan sedikit tentang era besar terakhir, apa yang sebenarnya terjadi. Mata si Hao bersinar. Ada terlalu banyak hal yang dia tidak mengerti di dalam dan sangat ingin mempelajarinya. Saya hanya sebatang obat yang terjebak di pulau itu. Dao Saudara, apakah Anda merasa bahwa saya akan tahu sesuatu? Mata Kura-kura putih berbinar. Tatapan si Hao menjadi tidak jelas, menatapnya dengan tak percaya. Kamu meminta bantuanku, namun kamu bahkan tidak bisa memenuhi keinginan kecilku ini. Anda bahkan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk membicarakannya. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa, Kura-kura putih menghela nafas, matanya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Saya sudah hidup cukup lama, tetapi saya merasa seperti ada bencana di tengah jalan, tubuh saya rusak, kehilangan banyak ingatan. Kamu, kamu benar-benar bukan makhluk abadi yang jatuh yang kemudian menjadi batang obat umur panjang. Si Hao terkejut. Seharusnya tidak, Kura-kura putih menolak, itu kemudian melihat ke arah pericantik di punggungnya, pakaian putihnya lebih murni dari salju, penampilan sempurna. Pada saat ini, dia juga menggelengkan kepalanya. Dao saudara, jika Anda membuka segel di pulau ini, saya bisa memberi Anda harta yang luar biasa, kata Kura-kura putih. Sebagai contoh, Si Hao bertanya, dia sangat bingung dengan obat ini. Ada banyak hal yang dia tidak mengerti tentang itu, terlalu misterius. Aku bisa memberimu emas abadi. Kura-kura putih berkata dengan tenang. Tipe yang mana, Si Hao tidak mengubah sikapnya, tetapi di Finstrikestone melompat lebih dulu. Ini adalah harta paling langka di dunia, namun mereka hanya akan memberikannya. Matanya langsung bersinar, bertanya, bisakah kamu memberiku batu dunia, batu asal? Kita tidak memiliki. Namun, saya memiliki setengah bagian dari batu heavenfault, sesuatu yang diketahui dapat memperbaiki surga, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengunyah melemparkannya. Kura-kura putih mengangkat cakarnya, memindahkan sebagian dari all life earth, menghasilkan batu berwarna hijau. Ukurannya kurang dari satu kaki, sangat sederhana dan tanpa hiasan. Itu adalah warna hijau samar. Berikan untukmu, Kura-kura putih berkata, mendorongnya. Ao, batu yang menyerang surgawi berteriak. Itu melihat harta abadi yang terbang di udara, melahapnya dalam satu gigitan. Mata si Hao berkedip, itu benar-benar batu heavenfault. Dia sebelumnya telah melihatnya sebelumnya di Origins Sky Secret Realm, karena pakaian pertempuran Origins Sky Supreme secara tepat disempurnakan dari batu ini. Hanya saja, tidak ada yang bisa membawa pergi armor batu itu. Si Hao melihat batu mencolok surgawi. Dia tiba-tiba merasa bahwa orang ini mungkin benar-benar dapat menghasilkan energi abadi. Itu memakan batu asal, semua batu ajaib, batu amanat surga. Ada terlalu banyak hal baik. Dao saudara, bagaimana menurutmu? Kura-kura putih bertanya pada si Hao. Saya tidak kekurangan emas abadi, memiliki beberapa untuk sementara waktu. Kata si Hao. Lalu bagaimana kalau aku memberimu obat umur panjang? Kata kura-kura putih. Ketika kalimat ini diucapkan, ekspresi si Hao berubah. Batu menyerang surgawi juga terkejut, menatapnya. Benda suci macam apa ini? Siapa yang bisa menolak godaan jenis ini? Ada desas-desus bahwa setelah makan obat umur panjang, seseorang bisa menjadi kebal terhadap semua bencana. Kamu yakin? Suara si Hao menjadi sedikit tidak wajar. Sebenarnya, untuk mencapai kehidupan abadi, bergantung pada obat saja tidak cukup. Seseorang perlu memiliki kultivasi yang sesuai. Dao saudara, jangan disesatkan. Kura-kura putih menggigil ketika melihatnya menatapnya, segera mengecilkan lehernya dan berbicara seperti ini. Apakah kamu akan memberikan dirimu untukku? Si Hao bertanya. Bagaimana bisa? Pertumbuhan obat umur panjang terlalu lambat. Jika saya ingin memotong tubuh saya sendiri, hanya meninggalkan akarnya, bagaimana saya bisa melewati bencana, lolos dari kata kehancuran yang akan datang. Kura-kura putih menggelengkan kepalanya. Lalu bagaimana kamu akan memberikannya? Teman Dao, aku bisa menyerahkan dua toples batu giok. Saya bisa memberi Anda dua tetes cairan umur panjang, kata Kura-kura putih. Itu terlalu sedikit. The Divine Streaking Stone-nya adalah yang pertama menginjakan kakinya, merasa bahwa Kura-kura putih ini terlalu pelit. Ini tidak sedikit, ini adalah cairan obat umur panjang. Lupakan era ini, bahkan ketika dewa masih hidup, itu masih jarang terlihat. Kura-kura putih menggelengkan kepalanya. Si Hao tidak mengatakan sepatah katapun. Dia mengeluarkan dua toples berukuran jumbo dan meletakkannya di kakinya. Ini membuat Kura-kura tua tidak bisa berkata-kata. Dao saudara, bahkan jika Anda menempatkan saya di dalam itu, itu tidak akan bisa mengisi toples, kata Kura-kura putih. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, menukarnya dengan dua wadah kecil. Lampu warna-warni menyala. Kura-kura putih menggunakan metode khusus untuk menangkap mereka. All Life Earth berkedip-kedip dengan simbol. Batu mencolok surgawi menggigil ke dalam. Ada simbol dan formasi Dao abadi. Seperti yang diharapkan, seseorang tidak bisa bertindak secara acak di sini. Kura-kura putih menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling. Untuk beberapa alasan, itu membuat orang merasa seolah-olah itu agak rendah. Kemudian, sambil menghadap toples, dia meludahkan setetes air liur yang menetes ke dalamnya. Dahi Si Hao segera dipenuhi dengan garis-garis gelap. Kura-kura putih ini sepertinya butuh ditendang. Tidak bisakah itu menghasilkan setetes cairan dari sembarang tempat? Kenapa harus meludah ke dalam? Meskipun mereka tahu bahwa ini adalah batang obat, hanya memiliki aroma, tidak kotor, Si Hao masih ingin memukulnya. Jika kamu meludahkan air liur untuk tetes kedua, maka aku tidak mau. Si Hao memelotototinya. Sangat pemilih. Kura-kura putih menggelengkan kepalanya. Perlahan-lahan membalikkan tubuhnya, mengarahkan bagian bawahnya ke wadah lainnya. Bawa pantatmu ke sini, aku berjanji akan mengalahkanmu dalam satu inci dari hidupmu. Kata Si Hao. Kura-kura putih ini benar-benar tidak baik dan jujur. Sebelumnya, itu masih meratapi keadaan alam semesta, namun pada akhirnya, berperilaku seperti ini, membuat orang menjadi gila, merasa seperti mereka tidak menghadapi kura-kura dan obat yang sama. Kau terlalu banyak berpikir, mengapa saya melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Kura-kura putih tetap tenang, tetapi masih mengangkat pantatnya. Kamu. Dengan suara bada, ia meletakkan telur yang sangat kecil. Itu hanya seukuran telur merpati, memasuki wadah batu giyok. Ini adalah, pil obat, juga dapat dianggap sebagai pil kura-kura, sesuatu yang sebanding dengan dua tetes cairan umur panjang, kata kura-kura putih. Ekspresi Si Hao masih tidak menyenangkan. Kura-kura sialan ini benar-benar membutuhkan pukulan. Huh, aku disalahpahami. Karena itu masalahnya, saya akan memberi kompensasi kepada teman Dao dengan sedikit emas abadi, kata kura-kura putih sambil menghela nafas. Adegan mengejutkan muncul di balik Old Life Earth. Energi kacau tersebar, secara tak terduga mengungkapkan sebuah kolam. Itu tidak terlalu besar, hampir tidak bisa memuat beberapa orang. Itu, musim semi yang tidak menua, satu. Si Hao terkejut. Dia sebelumnya telah melihat jenis musim semi ini. Saat itu, dia memperoleh lima tetes dari hundred satiret mountains di alam bawah. Batu mencolok surgawi juga muncul saat itu. Setiap tetes unaging spring bisa menyelamatkan satu nyawa, nilainya tak terbayangkan. Aku tidak bisa memberikan musim semi ini kepada teman Dao, aku masih membutuhkannya. Selain itu, saya juga membutuhkan kebun obat ini, kata kura-kura putih. Itu menunjuk ke bagian bawah mata air. Ada rantai di sana. Ini adalah rantai emas abadi. Jika teman Dao bisa memutuskannya, maka itu milikmu, kata kura-kura putih. Trik macam apa yang kamu mainkan? Itu emas abadi? Siapa yang bisa memotongnya? Batu menyerang surgawi berteriak. Inti pedang teman Dao ini seharusnya bisa melakukannya, kata kura-kura putih. Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh. Sepertinya ketika kekosongan terbelah selama pertempurannya melawan Divin Dark Chill dan yang lainnya, kura-kura tua ini melihat pedang di tangannya. Meminta saya untuk memutuskan rantai emas abadi ini, jangan bilang bahwa Anda sedang merencanakan sesuatu, kan? Kata si Hao. Huh, aku dilihat oleh teman Dao. Memang? Ini adalah alasan utama mengapa saya meminta Anda untuk datang untuk mengobrol. Kura-kura tua itu mengaku dengan tenang, tidak lagi berbelit-belit. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Jika dia melakukan ini, apakah akan ada bahaya? Teman Dao, aku selalu merasa bahwa pedangmu agak aneh, tapi aku tidak bisa memikirkan mengapa itu terjadi. Huh, kehilangan beberapa kenangan lama benar-benar hal yang menyedihkan, kata kura-kura tua. Pikiran si Hao terguncang. Mungkinkah tangkai obat ini sebelumnya telah melihat pedang abadi-abadi? Inti pedang ini, bukankah itu digali dari bahan batu? Itu adalah sesuatu dari era yang hebat ini. Rantai surgawi di mata air abadi mengandung radian platinum. Mungkin berguna untuk pedangmu itu, kata kura-kura tua. Pikiran si Hao tergerak, dia tidak mencoba untuk memotongnya, malah menempatkan pedang tanpa cahaya di atas rantai yang berharga itu. Sesuatu yang aneh terjadi. Inti pedang bersinar dengan sendirinya, menjadi sangat cemerlang. Makhluk humanoid muncul di pedang. Kabut putih abadi menyelimuti udara, disertai dengan bintik cahaya tujuh warna. N. Rantai berharga di Unaging Spring mengungkapkan garis demi garis cahaya putih saat memasuki inti pedang, dan kemudian mengembun menjadi kabut abadi putih yang melingkari makhluk humanoid itu, membuatnya tampak lebih nyata. Kabut kabur berhembus, menciptakan hamparan putih. Si Hao bukan satu-satunya yang tersentak, bahkan batu menyerang surgawi pun tercengang. Pedang ini terlalu aneh. Terakhir kali, itu menyerap esensi dari emas abadi tujuh warna anak surgawi jatuh, membuat cahaya kenaikan pada tubuh pedang mengembangkan warna-warna-warni. Sekarang, itu menyerap esensi radian platinum, berubah menjadi energi abadi berwarna putih. Inti pedang ini, ekspresi kura-kura putih juga berubah. Sementara itu, wanita berpakaian salju di punggungnya berbicara untuk pertama kalinya. Agak aneh, tapi, kenapa tidak ada kesan? Suaranya enak didengar seperti suara alam. Jangan terlalu khawatir, Saudara Dao membantu saya memotong radian Immortal Chain, jadi saya akan memberi Anda keberuntungan alami yang luar biasa. Kata kura-kura putih. Keberuntungan alami apa? Saya melihat bahwa Anda sebelumnya mengaktifkan 10.000 api yang tersisa, membakar mayat kuno. Ketika dia mendengar tentang semua ini, pikiran Si Hao bergetar. Orang ini telah tiba sejak lama dan menyaksikan pertempurannya melawan anak kegelapan surgawi. Jika kecurigaan saya tidak salah, Anda ingin menggunakan 10.000 dao surga untuk membakar tubuh dan mengolah untai kedua energi abadi. Jalan ini terlalu sulit. Ada seseorang yang mencoba melakukan ini di era agung kuno abadi, orang itu mengejutkan dunia di bawah langit, yang dikenal sebagai Raja Abadi kecil. Namun, pada akhirnya, dia tetap terbakar sampai mati, kata kura-kura putih. Itu memberitahunya bahwa jalan ini terlalu tirani dan tidak mungkin untuk berhasil. Namun, dikatakan bahwa mungkin ada cara untuk memperbaiki situasi. Obat seperti apa? Si Hao bertanya. Aku bisa mengirimu ke istana abadi manusia. Jika Anda masuk, keberuntungan alami Anda akan luar biasa, kata kura-kura putih.